Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam pengadaan Selamat datang Bapak Ibu peserta dan selamat bergabung di kelas dari IAPDBD Jatim Hari ini Jumat tanggal 22 Januari 2021 Hari ini merupakan pertemuan kedua untuk tema peningkatan kompetensi pejabat pembuat komitmen Kali ini kita membawakan subtema yaitu penyusunan spesifikasi teknis dan HPS Selamat siang kami sampaikan juga kepada Bapak Narsum dan rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini Baik Bapak Ibu sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali Nama saya Mbak Neno, salah satu tim admin di IAPDBD Jatim Di sini juga hadir rekan kami ada Mbak Upi, Mbak Yani, Mas Wawan, Mbak Ira, juga ada Mas Andi Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan tetap menaati protokol kesehatan Sebelum kita mulai izinkan kami sampaikan susunan kegiatan siang hari ini Kita awali dengan foto bersama Kemudian lanjut dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator IAPDBD Jatim Nanti yang menjadi fasilitator hari ini adalah Bapak Saifuddin Zuhri Beliau fasilitator tetap PBJ di IAPDBD Jatim Saat ini beliau dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Eh salah ya? Pindah Oh sudah pindah? Mohon maaf Pak, saya ralat Salat ini dinas di PBJ Ini Pak, hujan Pak, jadi rasanya adem-adem gimana gitu Praktisi dan konsultan PBJ BLUD Siap salah di sini saya Fasilitator lanjutan PBJ dan sebagai moderator siang hari ini Mbak Upi Nanti akan lanjut dengan tanya-jawab melalui slido, chat zoom dan interaktif Yang akan dipandu oleh moderator Lanjut dengan penutup dan foto bersama kembali Baiklah kita masuk ke agenda yang pertama yaitu foto bersama Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya dulu Oke, terima kasih Bapak Ibu Sekarang kita lanjut ke agenda yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin Zuhri Dan sebagai moderator siang hari ini yaitu Mbak Upi Kepada Mbak Upi dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mungkin bisa dibantu Bapak Ibu dimanapun berada Bisa chat di zoom suara saya terdengar jelas atau enggak Atau masih melambai seperti minggu kemarin Kalau jelas bisa di ketik di zoomnya ya Mudah-mudahan hari ini tidak seperti minggu lalu Karena posisi di sini kami juga sedang hujan deras Baik Bapak Ibu selamat siang Apa kabarnya Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam keberkahan dan lindungan Tuhan yang maesah Amin Sebelumnya kami mohon izin untuk menggunakan masker Karena kami hari ini sedang berada di kantor Jadi harus tetap menggunakan masker Walaupun kami sudah menjaga jarak di dalam ruangan Tetapi untuk kebaikan bersama kami selalu menggunakan masker di dalam kantor Baik mungkin masih ada yang baru bergabung di hari ini Perkenalkan nama saya Upi Salah satu tim admin di IAPD PDJ Tim Insya Allah 2,5 jam ke depan Saya akan menemani Bapak Ibu mengikuti kelas daring hari ini Dengan judul Peningkatan kompetensi PPK Dimana hari ini berpikirkan seri kedua Dengan tema penyusunan spesifikasi teknis Dan harga perkiraan sendiri Dari rangkaian 4 kelas daring PPK Hari ini saya juga akan di backup oleh teman-teman admin Ada Mbak Neno, Mas Wawan, Mbak Yani, Mbak Ira juga Mas Andi Sebelumnya saya ingatkan kembali Tata tertib kelas daring Hanya Panitia dan Narsum yang aktif audionya Hal ini agar suara kami bisa terdengar jelas Dimanapun Bapak Ibu berada Chat di Zoom akan diaktifkan untuk memudahkan komunikasi Kemudian di awal akan ada pemaparan materi oleh Narsum hari ini Yaitu Pak Zuhri Kemudian setelah itu akan ada sesi tanya jawab Melalui link Slido yang sudah saya berikan linknya di WA Group Setelah ini akan saya share kembali di WA Group dan di chat Zoom Setelah sesi pertanyaan melalui Slido Akan ada sesi pertanyaan live Bapak Ibu bisa langsung klik raise hand Nanti akan kami berikan waktu untuk pertanyaan langsung Terkait materi sudah kami share tadi pagi Untuk kerekaman kelas daring nanti akan kami berikan setelah proses edit Dan Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan video selama kelas berlangsung Sehingga kami tidak merasa sendiri di kelas daring hari ini Sebelumnya saya akan bacakan kembali CV dari Pak Zuhri Mungkin minggu kemarin ada yang belum bisa bergabung Di kelas daring seri PPK ini Bapak Saifuddin Zuhri SSC MM Saat ini beliau dinas di Biro Pengadaan Sorry bukan Biro Di bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Tulung Agung Dan sebagai Jafung PBBJ Madya Kabupaten Tulung Agung Sebagai fasilitator pengadaan ALKES Sebagai fasilitator pengadaan barang jasa tingkat dasar dan lanjutan Probity Advisor dan pendamping kontrak LKPP Dan juga praktisi dan konsultan pengadaan barang jasa pada BLUT Baik untuk selanjutnya langsung saya berikan waktu untuk Pak Zuhri Untuk memberikan materinya hari ini Monggo Pak Zuhri silahkan Ya terima kasih Mbak Bapak Ibu Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Untuk semuanya mudah-mudahan Bapak Ibu Dimanapun berada pada siang hari ini bisa bertemu lewat online Tetap dikaruniai kesehatan, kesejahteraan dan tidak kurang satu apapun Teriring doa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini Siang sampai sore nanti mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, semangat Sehingga lebih terarah apa yang kita lakukan ke depan semakin baik Oke Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya bergabung di sesi yang kedua ini Dari rencananya 4 sesi yang akan kita lakukan Langsung saja saya ingin share screen materi siang hari ini Oke Bapak Ibu Kita mulai aja materi diskusi pada siang hari ini Jadi pada kesempatan yang pertama kemarin Kita bermembahas tentang perencanaan Oke Perencanaan ini menjadi tugas PPK Untuk melakukan penyusunan perencanaan pengadaan bahan jasa Di dalam melaksanakan perencanaan, penyusunan perencanaan ini Yang dilakukan PPK yang pertama kemarin adalah identifikasi kebutuhan Jadi kebutuhannya apa saja diidentifikasi Termasuk konfirmasi kepada user kebutuhannya Sampai didapatkan data yang akurat Berkaitan dengan barang atau jasa yang dibutuhkan itu seperti apa Yang kedua kemudian nanti menentukan jenisnya Apakah kebutuhan barang jasa itu termasuk barang Kemudian pekerjaan konstruksi Jasa konsultansi atau jasa lainnya Baru setelah itu masuk kepada cara Nah ada dua cara yang bisa dipilih oleh PPK Ketika mengusun perencanaan pengadaan itu Yaitu pengadaan melalui swaklola Atau memilih pengadaan melalui penyedia Dengan kategori kemarin yang sudah kita bahas Jika kita menentukan pengadaan barang jasa kita ini melalui swaklola Maka yang dilakukan pertama adalah menentukan tipenya Tipe satu, tipe dua, tipe tiga, tipe empat Nah kita ketahui kalau tipe satu berarti dilaksanakan oleh pemilih anggaran sendiri Kita sendiri, tipe dua swaklola Dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, institusi Atau perangkat daerah yang lain Tipe tiga itu berarti dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan Tipe empat swaklola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Nah ketika melalui swaklola kita sudah menetapkan tipe Yang kedua adalah menyusun spesifikasi teknis Nah ini yang kita bahas nanti Jadi pada tahap perencanaan swaklola itu Yang pertama tipe, yang kedua spesifikasi teknis Yang ketiga adalah menyusun RAB Atau rencana anggaran biayanya Itu kalau swaklola Ketika kita memilih melalui penyedia Pengadaan barang jasa melalui penyedia Yang pertama kali kita lakukan adalah Menyusun spesifikasi teknis Jadi spesifikasi teknis juga muncul disini Kita memilih swaklola Atau memilih penyedia Sama-sama harus menyusun spesifikasi teknis Oke ya Ketika kita sudah memilih cara melalui penyedia Tadi yang pertama kita menyusun spek Spesifikasi teknis Kemudian yang kedua adalah Menyusun pemaketan Di dalamnya ada konsolidasi Ketika kita menyusun pemaketan Kemudian anggarannya berapa Termasuk anggaran pendukung Jadi kalau di swaklola itu Tidak ada anggaran pendukung Kalau di penyedia Itu ada pemaketan Konsolidasi dan biaya pendukung Baru setelah tahapan-tahapan itu Selesai baik swaklola Ataupun penyedia Kita menyusun jadwalnya Kira-kira kita laksanakan Bulan apa Atau kalau melalui penyedia Harus menyiapkan Menyediakan waktu yang cukup Untuk proses pemilihan Misalkan tender Tender kita rencanakan Pakai pra atau pasca Kalau pra mungkin butuh 2 bulan Kalau pasca mungkin hanya butuh 1 bulan Artinya kita harus menyediakan waktu itu Sebelum pelaksanaan mundur 1 bulan Untuk proses pemilihan Itu hanya pemilihan saja Kita belum mengatakan persiapannya Jadi untuk melakukan persiapan terhadap pemilihan Berarti kita mundur lagi Kira-kira berapa lama proses Persiapan pengadaan itu Nah di dalam proses Persiapan pengadaan inilah Kita nanti menetapkan spesifikasi Dan menetapkan HPS Jadi HPS itu muncul pada saat ini Kalau spesifikasi teknis Itu muncul di tahap perencanaan Sekaligus nanti muncul lagi tahap persiapan Tapi kalau HPS munculnya ada di tahap persiapan saja Nah baru setelah itu menyusun Apa tadi di dalam persiapan itu Menetapkan spek Menetapkan HPS dan menetapkan rancangan kontrak Minggu depan kita akan bahas ini Baik Bapak Ibu Itu Apa ya Ulay yang singkat Review saja Terkait dengan materi Yang sudah kita bahas pada kesempatan yang pertama Nah kita sekarang mempertajam Salah satu bagian dari materi yang pertama kemarin Yaitu tentang Menyusun spesifikasi teknis Yang ingin saya ingatkan lagi Tahap menyusun perencanaan tadi Berada di tahun sebelum pelaksanaan Jadi kalau pelaksanaan 2021 Proses perencanaan itu Harus sudah kita susun di Tahun 2020 Itu berkaitan dengan waktu Pelaksanaan Penyusunan perencanaan Baik Ini dasar hukum Mengapa HPS Spesifikasi teknis itu ada Jadi PPK Di Perpres 16 ini Di pasal 11 PPK memiliki tugas Menetapkan spesifikasi teknis Atau KAK dan Perencanaan pengadaan Meliputi penyusunan spesifikasi teknis Dan HPS Jadi dalam konteks PPK itu mempunyai tugas Menyusun perencanaan Itu di dalamnya ada spesifikasi teknis Atau KAK Pasal 19 Tentang spesifikasi teknis Dan KAK Nah Muncul lagi di pasal 25 Pada tahapan persiapan pengadaan PPK menetapkan spesifikasi teknis Dan KAK Sebenarnya Spesifikasi teknis itu apa sih Jadi memang karena Banyak Banyak ahli Artinya perumusan itu Tidak hanya dengan Satu kalimat baku Spesifikasi teknis itu Mempunyai beberapa definisi Walaupun sebenarnya Secara Umum Bisa kita tarik garis merahnya Pada Maksud yang sama Yang pertama pengertiannya adalah Karakteristik total Barang atau jasa Yang padanya dapat memenuhi kebutuhan Dan keinginan pengguna barang Oke Dan juga yang berpendapat Spesifikasi adalah Karakteristik total Dari barang jasa Yang dapat memenuhi kebutuhan Dan keinginan pengguna barang jasa Yang dinyatakan secara tertulis Artinya Kebutuhan itu Bukan hanya di dalam batin Atau dalam keinginan Di pikiran Tetapi Harus dinyatakan secara tertulis Berikutnya Spesifikasi teknis adalah Deskripsi detail Tentang persyaratan kinerja barang Jasa Atau pekerjaan Dalam memenuhi kebutuhan Yang telah ditetapkan Oke Yang keempat Deskripsi detail Mengenai kualitas bahan Metode dan standar kualitas pekerjaan Atau workmanship Yang harus diberikan oleh penyedia Jadi Bapak Ibu Yang saya hormati Titik tekan Dari beberapa pengertian ini Adalah yang pertama Kebutuhan Dari pengguna Jadi spesifikasi teknis itu Harus benar-benar Menggambarkan Mencerminkan Sebenarnya yang dimaui Yang dibutuhkan oleh Pengguna barang Atau jasa itu apa Itu yang harus Clear dulu Nah Kemudian Kebutuhan itu Tertuang secara tertulis Oke Pastilah Kemudian Yang terakhir Yang harus diberikan oleh penyedia Jadi Spesifikasi teknis itu Bukan hanya untuk kebutuhan Pengguna barang saja Tetapi harus dipahami Juga oleh Penyedia Itu ya Jadi intinya Substansinya adalah Bagaimana dia mencerminkan Tentang kebutuhan Dari Pengguna akhir Atau end user Nah Dengan demikian Fungsi spesifikasi teknis itu Adalah sebagai media komunikasi Dan perbandingan Komunikasi apa Spesifikasi teknis Dikuat oleh pembeli Untuk memberikan informasi Kepada penyedia Tentang apa yang dibutuhkan Jadi agar mau saya Sebagai pengguna Itu bisa dipahami Oleh orang lain Sebagai penyedia Yang sama sekali Tadinya belum kenal Belum merah ketemu Dan sebagainya Itu bagaimana Kebutuhan saya Apa yang saya mau Itu bisa dipahami Persis Kalau saya mau Katakan Kendaraan Roda 4 Berarti harus jelas Rodanya 4 Tidak bisa diberikan Roda 6 8 3 Atau 5 Seperti itu Kalau mau Saya itu Kendaraan Harus Berbahan Bahan bakar bensin Walaupun di luar sana Ada Bahan bakar solar Berbahan bakar soria Dan sebagainya Itu bukan kebutuhan saya Dan itu harus terbaca Oleh penyedia Oke Spesifikasi teknis Kemudian ditawarkan Oleh penyedia Sebagai deskripsi Dari produk Yang ditawarkan Ini adalah perbandingan Jadi kalau kita Membaca Spesifikasi teknis Yang ditawarkan Oleh penyedia Kita bisa melihat Orang ini Menawarkan apa Sesuai tidak Dengan yang saya butuhkan Saya bandingkan Dengan penawar berikutnya Spesifikasi teknisnya Apa Sesuai tidak Dengan yang Saya butuhkan Jadi dalam satu sisi Spesifikasi teknis itu Adalah mengkomunikasikan Kebutuhan Keinginan Dari pengguna Kita katakan Sebagai pengguna Oleh penyedia Sebaliknya Kita Juga bisa Membaca Membandingkan Kira-kira yang ditawarkan Oleh penyedia Itu sesuai tidak Dengan Apa yang saya butuhkan Jadi ada komunikasi Timbal balik Disanalah pentingnya Sebuah spesifikasi teknis Sebagai sebuah jembatan Apa dampak spesifikasi teknis Yang salah Nah tentunya kita sudah bisa Membaca lah Bisa melihat sendiri Kira-kira menilai sendiri Kira-kira kalau spesifikasi teknis Yang kita buat ini Ternyata Tidak sesuai dengan Deskripsi yang kita Mau sebenarnya Apa saja Kemungkinan yang terjadi Bisa timbulnya Adendum kontra Tidak gitu maunya Padahal kontrak Sudah disepakati Sebagaimana spesifikasi Yang tertuang sebelumnya Ini ada Adendum kontra Atau menimbulkan Kesulitan dalam proses Evaluasi penawaran Ketika spesifikasi Kita ini tidak jelas Sebenarnya Kendaraan ini Boleh tidak pakai solar Kendaraan ini Boleh tidak pakai bensin Dan seterusnya Karena tidak jelas Kesulitan untuk Mengevaluasi Jadi Ketika Spesifikasi teknis Tidak mampu Menggambarkan secara Utuh Apa yang kita Butuhkan Dia Dalam tahapan Evaluasi pun Menjadi kesulitan Penawaran Dari calon penyedia Menjadi Tidak jelas Ya karena Ketidakmampuan Kita mendeskripsikan Sehingga tidak terbaca Secara utuh Oleh penyedia Jadi penyedia pun Menawarkan Spesifikasi teknis Sebarang Atau jasanya Ya akhirnya Tidak jelas juga Ini sebenarnya Maunya kemana sih Pengguna ini Tender yang lambat Pada calon peninja Selama proses Tender Jadi ketika Spek spesifikasi itu Tidak jelas Ya bisa jadi Penyedia Menjadi Kesulitan untuk Mencari Spek yang diinginkan Itu seperti apa Jangan-jangan Saya menawarkan begini Nanti tidak sesuai Akhirnya menjadi Terhambat prosesnya Tidak ada penawaran Karena persyaratan Tidak jelas Bisa jadi Karena persyaratan Tidak jelas Bahkan persyaratan Tidak dimengerti Tidak dipahami Dan seterusnya Produk Atau layanan Yang diterima Tidak sesuai dengan Kebutuhan Ini celakanya Paling celaka disini Ketika kita Tidak mendeskripsikan Misalkan Kita membeli Meja Spesifikasinya Hanya Meja Dari Kayu Kemudian Finishing Di plitur Kita tidak Mendefinisikan Kayunya Kayu apa Padahal jenis Kayu macam-macam Kita tidak Mendefinisikan Ukurannya Berapa Sehingga Sesuai dengan Ruangan kita Jangan-jangan Terlalu besar Tidak bisa masuk Pintunya Terus kemudian Lacinya Jumlahnya Berapa Berarti Sesuai Tidak dengan Kebutuhan Dengan demikian Maka Bapak-Ibu Ketika Menyusun Spesifikasi Teknis Kita harus Mengkomunikasikan Dengan end-usernya Pengguna Akhirnya Yang akan Memanfaatkan Jadi Masih Banyak Kasus Yang terjadi BBK Tidak ketemu Dengan pemakai Ketika Barang datang Pemakai Tidak mau Loh Tidak seperti ini Yang saya Mau Yang saya Butuhkan Dan Seterusnya Nah Ketika itu pun Mohon maaf Antara Kebutuhan Dan Keinginan Menjadi Sesuatu Yang sulit Dibedakan Itu Malah Menambah Rumit Permasalahannya Oke Jadi Bapak-Ibu Spesifikasi Teknis Istilah Spesifikasi Teknis Itu Digunakan Untuk Pengadaan Barang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Lainnya Sedangkan Kalau Jenisnya Jasa Konsultansi Nah Kita Menggunakan Kerangka Acuan Kerja Jadi Makanya Kalimat-kalimat Itu sering Spesifikasi Teknis Garis Miring KAK Karena Dia Adalah Equal Dia Itu Atau Yang satu Digunakan Untuk Jasa Konsultansi Saja Yaitu KAK Yang satu Spesifikasi Teknis Digunakan Untuk Barang Konstruksi Jasa Lainnya Jadi Jangan Gunakan Istilah Spesifikasi Teknis Untuk Konsultan Jangan Juga Gunakan KAK Untuk Barang Konstruksi Dan Jasa Lainnya Perlu Saya Ingatkan Istilah KAK Di Sini Beda Dengan Kerangka Acuan Kerja Usulan Kegiatan Jadi Kalau Usulan Kegiatan Ketika Kita Menyusun Kegiatan Diusulkan Di Awal Tahun Atau Di Pertengahan Tahun Itu Memang Jelas Latar Belakangnya Tujuan Target Dan Sebagainya Tetapi Disini Kita Tidak Bicara Dalam Konteks Kegiatan Atau Program Bukan Kita Berbicara Dalam Konteks Pekerjaan Jadi Harus Divedakan Apa Itu Program Apa Itu Kegiatan Apa Itu Pekerjaan Kita Bicara Dalam Konteks Pekerjaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa KAK Disini Adalah Spesifikasi Teknis Yang Digunakan Konsultansi Kalau Spesifikasi Teknis Nanti Minimal Ada Kualitas Kuantitas Waktu Dan Pelayanan Sedangkan Kalau KAK Memuat Urayan Waktu Spesifikasi Teknis Tenaga Atau Kompetensinya Dan Anggarannya Oke Kita Bahas Berikutnya Jadi Sebagaimana Yang Saya Ceritakan Tadi Bapak Ibu Ketika Kita Dalam Konteks Perencanaan Pengadaan Dimana PPK Ini Bertugas Menyusun Perencanaan Pengadaan Disana Ada Tahapan Menentukan Cara Pengadaan Ada Suak Lola Ada Penyedia Dua-duanya Mengharuskan Kita Sebagai PPK Untuk Menyusun Spesifikasi Teknis Atau KAK Dan Nanti Kemudian Menyusun Perkiraan Biaya Atau RAB Rencana Anggaran Biaya Jadi Disini Bisa Difahami Pada Tahapan Inilah PPK Menyusun Spesifikasi Teknis Kemudian Perpres Mengamanatkan Agar Penyusunan Spesifikasi Teknis Atau KAK Itu Menggunakan Produk Dalam Negeri Menggunakan Produk Yang Bersertifikat Standar Nasional Indonesia Dan Penggunaan Produk Industri Hijau Dalam Hal Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dan Ber SNI Dilakukan Sepanjang Tersedia Dan Mencukupi Jadi Kalau Memang Ada Gunakan Kalau Jumlahnya Cukup Gunakan Tetapi Kalau Ada Jumlahnya Tidak Cukup Atau Tidak Ada Kita Boleh Menggunakan Produk Produk Yang Tidak Dipersyaratkan Dalam Ini Boleh Dari Luar Negeri Nah Disini Dijelaskan Bapak Ibu Di Pasal 19 Ini Penyebutan Merk Kalau Menjadi Polomek Penyebutan Merk Ini Boleh Dimungkinkan Dalam Kondisi Pengadaan Untuk Komponen Sukuk Cadang Bagian Dari Sistem Yang Sudah Ada E-Purchasing Dan Untuk Tenter Cepat Oke Ini Tidak Perlu Kita Bahas Saya Pikir Sudah Cukup Sering Kita Diskusikan Nah Apa Pertimbangan Pertimbangan Dalam Menyusun Spek Jadi Ada Tingkat Pelayanan Dari Penyedia Kita Harus Melakukan Survei Kira-kira Penyedia Ini Memberikan Pelayanan Jenis Apa Kemudian Secara Teknis Mutu Bareng Jasanya Ketersediaan Anggaran Atau Biayanya Berapa Kemudian Juga Jumlah Lokasi Kerja Dan Kapan Waktu Pelaksanaan Secara Umum Spesifikasi Teknis Itu Bisa Diturunkan Atau Dibreakdown Dari Persaratan Persaratan Jadi Saya Butuh Alat A Misalkan Tapi Saratnya Alat itu Harus Bisa Begini Saratnya Alat Itu Ukurannya Harus Begini Saratnya Lestriknya Maksimal Sekian Saratnya Dan Seterusnya Dari Berbagai Persaratan Itulah Muncul Nanti Spesifikasi Teknis Yang Kita Susun Mulai Fungsi Dan Kerja Minimal Yang Diperlukan Jadi Jadi Teman Teman Masih Saya Sering Menemukan Spesifikasi Teknis Itu Kadang Karena Barang-barang Mungkin Sudah Biasa Ada Di Sekitar Kita Maka Di sana Tidak Mencantumkan Fungsi Jadi Harus Dijelas Harus Jelas Bahwasannya Alat ini Mampu Berfungsi Apa Atau Alat ini Mampu Berkinerja Apa Mungkin Mengangkat Apa Atau Kalau Alat Ukur Mampu Mengukur Sampai Dengan Presisi Akurasi Sekian Misalkan Seperti Itu Rentang Sekian Dan Seterusnya Fungsinya Harus Jelas Mampu Mengukur Berat Mampu Mengukur Suhu Misalkan Begitu Batasan Ukuran Dan Desain Yang Esensial Jadi Kalau Misalkan Kita Membutuhkan Barang-barang Yang Secara Ukuran Dimensi Itu Harus Menyesuaikan Dengan Ruangan Ya Harus Gedung Pasti Ukurannya Sekian Itu Sangat Esensial Standar Internal Eksternal Nasional Regional Dan Seterusnya Barangkali Ada SNI Ada Standar Standar Dari Kementerian Kesehatan Dari WHO Dan Seterusnya Kemudian Rincian Model Yang Ada Saat Ini Yang Sesuai Kalau Ada Jadi Kalau Alat Itu Selalu Update Ya Harus Kita Selaikan Dengan Terkini Kemudian Jumlah Barang Yang Diperlukan Pasti Volumenya Kita Hitung Atau Untuk Barang Barang Yang Tidak Bisa Kita Perkirakan Kita Prediksi Jumlahnya Nanti Di Jenis Kontraknya Kita Buat Tahun Lalu Ada Acuanya Berapa Batasan Waktu Pasti Jadi Kapan Harus Selesai Bulan Apa Dimana Harus Dikirim Dan Seterusnya Serta Karakter Isu-isu Terkait Nanti Kita Bahas Kondisi Kesehatan Dan Keselamatan Jadi Elemen Kunci Membuat Spesifikasi Teknis Itu Yang Pertama Adalah Kinerjanya Dulu Performannya Kita Harus Pastikan Alat Ini Mempunyai Performan Atau Kemampuan Kerja Seperti Apa Kemudian Karakteristik Atau Isu-isu Apa Terkait Dengan Barang Jasanya Kemudian Ruang Lingkupnya Harus Kita Batasi Kita Bahas Satu Kesatu Ini Poin Umum Untuk Dipertimbangkan Pada Saat Buat Spesifikasi Spesifikasi Itu Kita Buat Wajar Dan Mudah Diperiksa Intinya Kalau Alat Barang Atau Jasa Itu Harus Terukur Mudah Diperiksa Jangan Sampai Kita Membuat Spek Tapi Sulit Untuk Ditentukan Misalkan Cukup Bagus Nah Itu Kan Tidak Ada Ada Alat Ukurni Untuk Mengatakan Cukup Bagus Atau Tidak Cukup Panas Cukup Kuat Dan Seterusnya Tidak Bisa Harus Mudah Distanterisasi Baik Standar Nasional Daerah Atau Internasional Itu Akan Lebih Mudah Kita Kalau Menggunakan Standar Yang Sudah Bagus Ditulis Dalam Bahasa Yang Sederhana Karena Mohon Maaf Masih Sering Dijumpai Spesifikasi Teknis Itu Adalah Copy Paste Dari Brosur Nah Ketika Spesifikasi Teknis Ditulis Dalam Bahasa Katakan Bahasa Inggris Atau Bahasa Yang Tidak Kita Kenal Dan Sebagainya Tapi Punyanya Itu Pak Masalahnya Ya Harus Kita Terjemahkan Harus Kita Tulis Dalam Bahasa Yang Kita Sendiri Ngerti Jangan Sampai Kita Tulis Kita Sendiri Nggak Ngerti Itu Sebenarnya Gunanya Apa Dan Sebagainya Nah Ini Bahasa Yang Sederhana Isu Isu Apa Yang Sering Ada Pada Penyusunan Spesifikasi Yang Pertama Adalah Tahun Jatuh Risiko Karena Setiap Barangan Jatuh Ada Risikonya Kita Hitung Risiko Pengiriman Risiko Alat Itu Tidak Berfungsi Risiko Kita Gunakan Itu Rusak Dan Sebagainya Itu Harus Kita Identifikasi Bagaimana Kita Menit Risiko Itu Bagaimana Alat Itu Dikirim Dan Bagaimana Alat Itu Dibongkar Jadi Untuk Barang-barang Yang Besar Bukan Hanya Memikirkan Bagaimana Mengirim Tapi Membongkarnya Meletakkan Di tempat Kita Yang Kita Sudah Susun Kita Rencanakan Itu Harus Diperhatikan Termasuk Isu penting Untuk Diperhatikan Demikian Juga Barangkali Alat Itu Perlu Instalasi Khususus Tidak Tidak Semua Orang Bisa Kalau Kita Beli laptop Semua Orang Bisa Lihat Tapi Untuk Alat Khusus Perlu Instalasi Dan Pengetesan Bagaimana Pengetesan Itu Disaksikan Oleh End User PPK Dan Penyedia Sehingga Sehingga Disepakati Performan Kinerja Yang Kurang Apa Kalau Sudah Sesuai Berarti Ada Penandatangan Dan Sosial Fasilitasi Lokasi Jadi Perlu Tidak Untuk Penyediaan Ini Kita Berikan Semacam Fasilitas Lokasi Tertentu Kalau Dia Bekerja Kita Batasi Anda Nanti Aksesnya Harus Lewat Sini Tidak Boleh Lewat Sebarangan Karena Lokasi Yang Lain Sedang Digunakan Untuk Pelayanan Sebuah Ruangan Di Tengah Gedung Gedung Yang Lain Misalkan Di Tengah Rumah Sakit Yang Sedang Memberikan Pelayanan Tetapi Kita Tidak Memikirkan Akses Bahan Akses Pekerja Dan Seterusnya Ini Jadi Isu Yang Penting Sehingga Kita Tidak Kesulitan Nanti Ketika Pelaksanaan Dan Faktor Faktor Lain Yang Dipertimbangkan Jadi Mungkin Faktor Faktor Kecelakaan Kerja Faktor Faktor Kebisingan Dan Seterusnya Akses Akses Kepada Masyarakat Barangkali Nanti ada Keluar Masuk Terproyek Itu Mengganggu Apa Tidak Itu Harus Kita Pertimbangkan Hal-hal Seperti Itu Contoh Beberapa Isu Yang Harus Kita Perhatikan Di Samping Spesifikasi Teknis Dari Barang Atau Jasanya itu Sendiri Masuk Ke Elemen Spesifikasi Teknis Jadi Dalam Perlum Sembilan Itu Paling Tidak Dinyatakan Spesifikasi Teknis Itu Meliputi Empat Hal Mutu Atau Kualitas Kemudian Jumlahnya Pasti Berapa Kuantitasnya Waktunya Waktu Pelaksanaan Dan Pelayanannya Apa Yang Kita Dapatkan Jadi Ini Yang Harus Kita Perhatikan Ketika Kita Menyusun Spesifikasi Minimal Ini Minimal Nanti Kita Diskusikan Lebih Lanjut Jadi Dalam Menyusun Mutu Atau Kualitas Yang Pertama Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Spesifikasi Fungsi Alat Saya Barang Misalkan Ketika Saya Menyusun Spek Itu Harus Saya Batasi Mampu Berfungsi Apa Pasti Tidak Berfungsi Mengangkut Misalkan Berfungsi Suara Berfungsi Mengukur Mengukur Apa Suara Apa Dan Seterusnya Itu Harus Jelas Kemudian Kinerjanya Kalau Misalkan Berfungsi Mengukur Suhu Dia Mampu Mengukur Suhu Pada Derajat Berapa Minus Berapa Sampai Dengan Maksimal Berapa Misalkan Seperti Itu Kalau Misalkan Kita Menyusun Spesifikasi Teknis Leaf Leaf Itu Berarti Berfungsi Mengangkat Dan Menurunkan Barang Atau Penumpang Pada Level Lantai Tertentu Misalkan Tujuh Lantai Atau Berapa Lantai Kinerjanya Itu Mampu Mengangkut Berapa Orang Berapa Barang Dan Seterusnya Itu Kinerjanya Harus Terukur Dengan Jelas Kemudian Standard Industri Kalau Memang Barang Atau Jasa Kita Ada Standard Industri Yang Kita Perseratkan Agar Secara Kualitas Kita Sudah Mempercayakan Kepada Pemberi Standard Itu Spesifikasi Komposisi Kadang Kita Harus Menyusun Spesifikasi Yang Pasti Spesifikasi Yang Bagu Komposisi Yang Bagu Kayak Misalkan Obat Komposisinya Harus Terdiri Dari Ini Sekian Miligram Ini Sekian Miligram Tidak Boleh Lebih Dan Tidak Boleh Kurang Nah Itu Spesifikasi Komposisi Bisa Jadi Karena Kita Tidak Bisa Mendeskripsikan Maka Harus Ada Contoh Atau Sample Jadi Kalau Kita Pengadaan Batik Misalkan Polanya Seperti Apa Ya Ini Contohnya Seperti Itu Kalau Membangun Gedung Ya Harus Pasti Ada Gambarnya Tidak Mungkin Tidak Kemudian Merek Merek Seperti Yang Yang Kita Sampaikan Tadi Boleh Menyebutkan Merek Dalam Hal Apa Itu Komponen Kemudian Bagian Dari Sistem Kemudian E-purchasing Kemudian Untuk Tender Cepat Dan Apa Tadi Yang Terakhir Adalah Sukut Adang Penyebutan Merek Kemudian Nah Ini Muncul Spesifikasi Teknis Lagi Karena Tidak Kalimat Yang Kalimat Yang Bisa Menjelaskan Lebih Tepat Jadi Spesifikasi Teknis Yang Dimaksud Pada Ini Adalah Dimensi Bahan Atau Kekuatan Bahan Jadi Misalkan Kalau Kita Membeli Barang Kita Pengen Bahannya Itu Dari Besi Misalkan Nah Besi Seandainya Kita Mempunyai Ukuran Besi Itu Terdiri Dari Campuran Aluminium Sekian Dan sebagainya Nah Sepertinya Itu Bisa Juga Itu Namanya Dimasuk Di Spesifikasi Teknis Atau Dimensinya Dimensinya Berapa kali Berapa Volume Panjang Lebar Dan Seterusnya Oke Jadi Spesifikasi Teknis Meliputi Karakteristik Fisik Dimensi Detail Dan Desain Toleransi Barangkali Ada toleransi Panjang Itu Misalkan Maksimal Di toleransi Lebih Satu Atau Kurang Dari Satu Sentim Misalkan Material yang Digunakan Metode Produksi Persyaratan Dan Persyaratan Pengeliharaan Dan Operasi Spesifikasi Kita 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 Harus Menghitung Apakah Beli Banyak Dalam Satu Waktu Itu Gudang Kita Ada Uang Kita Ada Nah Sehingga Itung-itungannya Secara ekonomis Harga Tetapi Juga Hal lain Kalau kita Beli Dalam jumlah Banyak Uang Ada Tapi Nanti Malah Tidak Punya Gudang Rusak Berarti Kan Secara Ekonomis Malah Rugi Tidak Tidak Menjadi Hemat Tapi Malah Polos Spesifikasi Waktu Nah Kita Harus Memperhitungkan Kapan Persiapan Apa Yang Harus Disiapkan Kapan Dipasan Kapan Pelatihan Penggunaannya Bagaimana Pemeliharaannya Sampai Dengan Berapa Lama Termasuk Memperhatikan Barangkali Membutuhkan Ijin Operasi Ini Dimensi Jumlah Dan Waktu Untuk Tingkat Pelayanan Apa Saja Jenis Pelayanannya Mungkin Pelayanan Itu Melibuti Ketersediaan Bahan Baku Bahan Bakar Suku Cahdan Dan Set Atau Waktu Pelayanan Jadi Ketika Mengalami Kerusakan Dalam Waktu Maksimal Berapa Jam Maksimal Berapa Hari Sudah Harus Datang Tenaga Teknis Misalkan Seperti Itu Atau Mutu Jadi Tenaga Teknis Yang Disediakan Minimal Harus Punya Pengalaman Ini Termasuk Disana Adalah Mutu Pelayanan Untuk Pekerjaan Konstruksi Sebagaimana Diatur Dalam Pemang PUPR 14 2020 Spesifikasi Teknisnya Meliputi Bahan Bangunan Konstruksi Peralatan Konstruksi Dan Bangunan Spesifikasi Proses Atau Kegiatan Kemudian Metode Kerja Dan Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi Ini Nanti Bisa Kita Diskusikan Lebih Lanjut Nah Di Dalam Menyusun Explikasi Teknis Konstruksi Diatur Disana Harus Mencantumkan Ruang lingkup Dapat Menyebutkan Merk Dan Tipel Nah Jadi Bapak Ibu Yang punya Pegasian Konstruksi Jangan Takut Untuk Menuliskan Merk Saya Lampu Butuh Merk Saya Untuk Konstruksi Ini Catnya Butuh Merk Ini Apa Ini Keramiknya Saya Harus Merk Ini Tipe Ini Boleh Ini Dijelas Dicantumkan Di dalam Permen PUBR Diupayakan Menggunakan SNI Produk Dalam Negeri Metode Harus Logis Realistis Jangka Waktu Pelaksanaan Sesuai Dengan Metode Jadi Tahapan Tahapannya Jelas Kalau Konstruksi Tidak Boleh Melompat Katakan Langsung Jadi Mencantumkan Macam Jenis Kapasitas Dan Jumlah Peralatan Itu Juga Diatur Mencantumkan Sarat Bahan Sarat Pengujian Jadi Bahan Ini Nanti Harus Diuji Di Web Apa Misalkan Begitu Mencantumkan Cara Pengukuran Dan Pembayaran Bagaimana Cara Mengukurnya Cara Pembayarnya Dan Mencantumkan Orang Pekerjaan Identifikasi Bahaya Kaitannya Dengan Keselamatan Di Pekerjaan Konstruksi Berikutnya Berikutnya Kita Kekonsultansi Nah Karena Memang Ini Spesifik Apa Ya Karakteristiknya Memang Beda Kalau Kita Membeli Barang Bapak Ibu Kita Tidak Pusing Bagaimana Input Bagaimana Proses Yang Penting Barang Datang Ke Saya Kalau Kita Misalkan Membeli Alat Kesehatan City Scan Kita Tidak Mau Tahu Bagaimana Cara Membuat City Scan Dimana Dibuatnya Tidak Penting Yang Penting Ada Jaminan Pabrik Terhadap Kualitas Yang Penting Adalah Bagaimana Barang Itu Dipasang Di Instal Dengan Benar Bagaimana Saya Dilatih Bagaimana Diuji Coba Itu Memang Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Sesuai Dengan Standard Pabrikasinya Tetapi Kalau Konsultan Itu Kita Harus Berpikir Input Input Proses Dan Output Ini Mohon Maaf Bukan Proses Proses Lagi Tapi Ini Adalah Output Jadi Ada Input Ada Proses Ada Output Input Kita Harus Paham Tenaga Ahli Yang Kita Persyaratkan Nanti Seperti Apa Kualifikasinya S1 S2 Pengalaman Dan Terus Termasuk Tenaga Pendukungnya Alisi Apa Saja Disantung Tenaga Ahli Ada Tenaga Pendukung Peralatan Apa Saja Yang Harus Dimiliki Agar Pekerjaan Itu Bisa Dilaksamakan Kemudian Urutan Proses Jadi Kita Harus Paham Nanti Dia Bekerja Itu Mulai Dari Titik Mana Apa Yang Dikerjakan Ini Tahapan Pelaporannya Jelas Di Dalam KAK Konsultansi Ini Kemudian Kita Juga Berbukin Tentang output Hasil Akhir Dari Input Dan Proses Ini Adalah Laporan Akhir Hasil Pengijian Dari Proses Tadi Barangkali Kalau Konstruksi Adalah Gambar Detil Dan Rat Ini Adalah Output Jadi Bapak Ibu Ketika Kita Misalkan Punya Konsultan Perencana Jangan Hanya Nunggu Yang Penting Saya Dapat Detil Dede Dan Ratnya Bukan Sejak Awal Harus Kita Komunisikan Benar Enggak Kira-kira Gedung Ini Akan Dibuat Seperti Ini Benar Enggak Kira-kira Jenis Fondasinya Seperti Ini Benar Enggak Kira-kira Jendelanya Itu Akan Dipasang Di sana Berapa Jendelanya Dan Itu adalah Proses Termasuk Bagaimana Kita Dalam Tahapan Proses Itu Juga Semantiasa Untuk Meminta Tahapan Laporan Sehingga Jelas Nanti Tidak Hanya Kita Diam Menunggu Di Output Saja Itulah Pentingnya Untuk Kerangka Atau Kerja Konsultansi Jadi Kelengkapan KAK Ini Pengalaman Artinya Pengalaman Sejenis Pengalaman Bekerja Di lokasi Dan Pengalaman Manajer Dan Fasilitas Utama Kemudian Kita Yang kedua Melihat Proposal Teknisnya Pendekatan Dan Metodologinya Kira-kira Rasional Tidak Pekerjaan Saya Ini Dengan Akan Dikerjakan Dengan Metodologi Dia Seperti Itu Termasuk Rencana Kerja Yang Akan Dibuat Oleh Penyedia Seperti Apa Organisasi Dan Tenaga Ahli Itu Strukturnya Seperti Apa Itu Harus Menggambarkan Sebuah Gambaran Yang Rasional Nanti Akan Sukses Tapi Kalau Strukturnya Tidak Jelas Ini Gimana Koordinasi Dan Sepertinya Tidak Mungkin Berhasil Kita Bisa Menolak Termasuk Kualifikasi Tenagaan Pendidikan Pengalaman Dan Seterusnya Oke Ini Akan Tadi Sudah Kita Bahas Tentang Penyusunan Spesifikasi Teknik Pernyekatan Limasi Nomor Pertama Spesifikasi Teknik Jadi Di dalam Spesifikasi Teknik Kita Itu Cukup Informasi Bagi Penyedia Itu Untuk Memahami Apa Yang Kita Mau Apa Yang Kita Butuhkan Tidak Ambigu Tidak Ada Dualisme Pemahaman Jelas Hindari Kata-kata Secepatnya Cukup Bagus Memuaskan Dan sebagainya Yang itu Tidak Jelas Bagaimana Tolok Ukurnya Jadi Harus Clear Jelas Yang Kedua Concise Singkat Padat Jadi Memuat Hal-hal Yang memang Penting Dan Dikutukkan Dan Tidak Berlebih-lebih Jadi Menyusun Spesifikasi Itu Sudah Panjang Tidak Harus Malah Kita Sendiri Tidak Ngerti Kalimatnya Apa Dan Sengkat Padat Jelas Clear Yang Ketiga C Adalah Komprehensif Menyeluruh Jadi Spesifikasi Teknis Itu Menggambarkan Ruang Rikud Pekerja Keseluruhan Sehingga Barang Atau Jasa Itu Sampai Bisa Dimanfaatkan Oleh Pengguna Akhir Jadi Kalau Kita Membeli Alat Jangan Alatnya Saja Tapi Barangkali Butuh Pendukung Ruangan Pendukung Pelatihan Pendukung Sukuk Adem Dan Seterusnya Jadi Kita Batasi Ruang Lingkupnya Sedemikian Komprehensif Sedemikian Lengkap Sehingga Sampai Alat itu Bisa Bermanfaat Barangkali Sampai Dengan Ijin Operasional Karena Tanpa Ijin Operasional Alat itu Tidak Bisa Dimanfaatkan Yang Kemudian Konsisten Kurang S Konsisten Persyaratan Yang Dibuat Tidak Berubah Jadi Nanti Kalau Berubah Itu Boleh Dilakukan Kalau Tidak Salah Hingga Dua Hari Sebelum Pemasukan Terakhir Nah Itu Masih Memungkinkan Dilakukan Adendum Pada Dokumen Pemilihan Pendidikan Tapi Diupayakan Tidak Berubah Memang Konsisten Sejak Awal Korek Yang Terakhir Sesuai Dengan Kebutuhan Pengguna Ini Harus Kita Pastikan Jadi Para PBK Saya Sarankan Untuk Benar-benar Memahami Pekerjaan Berkomunikasi Dengan End Usernya Sehingga Spesifikasi Kita Benar Sesuai dengan Standar Dan Peraturan Yang Berlaku Oke Itu Pembicaraan Tentang Spesifikasi Teknis Yang kita tahu Spesifikasi Teknis Tadi Disusun oleh PBKR Pada Tahapan Perencanaan Kita Masuk Berikutnya Ke Tahap Persiapan Pengadaan Bapak Bapak Itu yang Saya Hormati Kita Tahu Pengadaan Barang Jasa Itu Terdiri Secara Garis Secara Umum Ada Tiga Tahap Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Perencanaan Sebagaimana Kita Tahu Kita Buat Di Tahun Sebelumnya Kemudian Kita Tuangkan Dalam Rencana Umum Pengadaan Kalau Aplikasi Namanya Sirup Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Salah Satunya Di Dalam Sirup Itu Adalah Spesifikasi Teknis Baik Pengadaan Direncanakan Melalui Swap Lola Maupun Pengadaan Yang Direncanakan Melalui Penyedia Nah Ini Sama-sama Harus Menyusun Sirup Sama-sama Harus Menyusun Spesifikasi Teknis Nah Sekarang Kita Masuk Ke Tahun Berjalan Dimana Sebelum Pelaksanaan Itu Ada Tahapan Persiapan Dalam Tahapan Persiapan Tugas PPK Yang pertama Kali Adalah Melakukan Review Terhadap Perencanaan Yang sudah Dibuat Tadi Jadi Perencanaan Itu Disusun PPK Ditetapkan Dan Diumumkan Oleh PA Atau KPA Nah Karena Sudah Diumumkan Oke lah Semua orang Sudah Tahu Nah Ketika Akan Pelaksanaan Pada Tahapan Persiapan Kita Mereview Sirup Kita Yang Pertama Kali Direview Adalah Spesifikasi Teknis Nah Sudah Tadi Kita Sudah Spesifikasi Teknis Sudah Ditetapkan Dan Diumumkan Oleh PA KPA Sekarang Kita Review Review Dilakukan Di tahap Persiapan Pengadaan Oleh PPK Apa Gunanya Untuk Memastikan Bahwasannya Spesifikasi Teknis Yang Dibuat Tadi Masih Sesuai Dengan Kebutuhan Kebutuhan Tidak Berubah Kondisi Tidak Berubah Dan Ketersediaan Anggaran Belanja Sesuai Dengan Hasil Pertuduan Jadi Ketersediaan Anggaran Itu Memenuhi Dari RAP Atau Rencana Anggaran Biaya Yang Kita Buat Kemarin Termasuk Anggaran Pendukungnya Harus Dipastikan Yang Ketiga Review Itu Meliputi Apa Kuantitas Jumlahnya Oke ya Jumlahnya Tetap Segini Kebutuhannya Itu Kualitas 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 Tetap Sebaik Atau Berubah Ada Penambahan Atau Pengurangan Waktu Oke ya Kita Laksanakan Di bulan Apa Berapa Lama Nah Itu Kita Review Kapan Akan Dimanfaatkan Dan Yang Tidak kalah Pentingnya Adalah Ketersediaan Di Pasar Apakah Spek Yang kita Susun Tahun Lalu Di Rencana Itu Di Pasar Masih Tersedia Jangan Jangan Discontinue Sehingga Gak Ada Nah Makanya Harus Kita Review Review Ulang Dan Apa Dasarnya Kita Melakukan Review Adalah Berdasarkan Informasi Pasar Terkini Ada Enggak Di Pasar Harganya Berapa Jangan Jangan Dari Yang kita Rencana Kemarin Harga Sudah Berubah Sudah Naik Dua Kali Lipat Kalau Begitu Kita Cari Alternatif Barang Sejenis Sesuai Dengan Kebutuhan Ada Enggak Termasuk Kita Review Tingkat Komponen Dalam Negrinya Standar SNI Atau Memenuhi Kriteria Produk Berkelanjutan Itu Review Yang kita Lakukan Sebagai PPK Terhadap Spesifikasi Teknis Jadi Bapak Ibu Yang saya Hormati Ketika Review Sudah Dilakukan Berdasarkan Informasi Pasar Terkini Baru Dari Situ Nanti Kita Menyusun Harga Perkiraan Sendiri Kita Masuk Ke Harga Perkiraan Sendiri Baru Nanti Dilakukan Proses Pemilihan Penyedia Bisa 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 Dipahami Kira-kira Sampai Pada Tahapan Ini Artinya Bapak Ibu Pada Tahapan Persiapan Pengadaan Ini Kita Berbicara Tentang Melalui Penyedia Sekarang Setelah Direview HPS Setelah Direview Spesifikasi Teknis Maka Tugas PPK Adalah Menetapkan Spesifikasi Teknis Jika Spesifikasi Teknis Ternyata Berubah Dari yang Ada di Sirup Ada di Perencanaan Maka PPK Boleh Menetapkan Perubahan Itu Dengan Sepersetujuan PA Atau KPA Lapor Bawas PA KPA Alatnya Seperti ini Sekarang Di pasarnya Sudah Tidak Ada Terus Gimana Survei Pasar Saya Alternatifnya Ini 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 Kasih Masukan PA KPA Sehingga Beliau Setuju Atau Tidak Setuju Silahkan Jadi Kalau Tidak Setuju Silahkan PA KPA Maaf Harganya Sudah Naik Sehingga Anggaran Harus Ditambah Silahkan PA KPA Mengambil Keputusan Udah Tidak Jadi Dilaksanakan Karena Tidak Ada Anggaran Udah Laksanakan Tetap Dengan Anggaran Tapi Menggunakan Alternatif Spesifikasi Yang Lain Jadi Itu Semua Adalah Dalam Konteks Merubah Sirup RUP Yang Ditetapkan Oleh PA KPA Harus Sepersetujuan PA KPA Baru Kita Masuk Dari Spek Itu Kita Menghitung Harga Perkiraan Sendiri Apa Itu Perkiraan Harga Barang Atau Jasa Yang Ditetapkan Oleh PPK Itu Pasal 1 33 Per 16 Secara Definisi Umum Sebenarnya HPS Itu Adalah Seni Jadi Tidak Ada Kepastian Tentang Metodologi Cara Dan Sebagainya Karena Karakteristik Masing-masing Barang Jasa Sangat beragam Seni Memperkirakan Kemungkinan Besarnya Biaya Atas Pengadaan Barang Jasa Sesuai Dengan Syarat-syarat Yang Telah Ditentukan Dalam Dokumen MIA Jadi Syarat-syarat Tadi Adalah Yang Dimaksud Spesifikasi Teknis Yang Sudah Tetapkan Nah HPS Ini Dikalkulasikan Secara Keahlian Dan Berdasarkan Data Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan Jadi Dasar Hukumnya Ini Nanti Bisa Dilihat Sendiri Bapak Ibu Nah Saya Ingin Menyampaikan Berkaitan Dengan Ketentuan Umumnya Saja Jadi Ketentuan Umum Harga Perikatan Sendiri Itu Yang Pertama Disusun Berdasarkan Keahlian Mohon Maaf Para PPK Jangan Sampai PPK Menetapkan HPS Tapi Tidak Tahu Menang Anda Menyalai Pasal 26 Perpres Kalau PPK Merasa Tidak Ahli Menyusun Silahkan Minta Bantuan Tim Ahli Tim Teknis Sehingga HPS Itu Disusun Berdasarkan Keahlian Keahliannya Siapa Keahliannya Tim Karena PPK Merasa Tidak Ahli Tapi Kalau PPK Cukup Ahli Saya Bisa Pak Kalau Hanya Membeli Laptop Saja Boleh Silahkan Ditetapkan Sendiri Anda Dinyatakan Cukup Punya Keahlian Untuk Menyusun HPS Laptop Misalkan Tapi Kalau Barang-barang Itu Memang Lumayan Kompleks Di pasaran Lumayan Rumit Dan Seterusnya Libatkan Para Ahli Dengan Menggunakan Data Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Jadi Ingat Para PPK Para Perumus HPS Anda Harus Menggunakan Data Yang Memang Valid Jadi Pertanggungjawabkan Akutabel Yang Kedua Nilai HPS Bersifat Terbuka Tidak Rahasia Jadi Nilai HPS Itu Kan Disusun Dari Komponen Komponen Nanti Kita Bahas Itu Tidak Rahasia Terbuka Santai Aja Total HPS Adalah Hasil Perhitungan HPS Nilai HPS Ditambah BPN Jadi Jangan Lupa Selalu Ada BPN Yang Perlu Saya Ingin Sampaikan Juga HPS Ini Bukan Sebagai Dasar Untuk Menentukan Besaran Kerugian Negara Jadi Sebenarnya Jangan Terlalu Takut Tapi Jangan Juga Gegabah Atau Mengentengkan Jadi HPS Ini Sudah Dinyatakan Dengan Jelas Tidak Bisa Dijadikan Dasar Untuk Menentukan Besaran Kerugian Negara Tapi Kerugian Negara Itu Oleh Auditor Akan Dihitung Berdasarkan Harga Pasar Jadi Harga Pasar Berapa Yang Anda Bayar Berapa Disanalah Ada Muncul Kerugian Negara Apabila Dihitung Bukan Berdasarkan HPS Dijadaran HPS Memperhitungkan Keuntungan Dan Biaya Tidak Langsung Ya Pasti Namanya Penyedia Mencari Untung Bekerja Tidak Mungkin Orang Kerja Bakti Sepanjang Hidupnya Jadi Harus Yang layak Keuntungan Yang layak Berapa Silahkan Melakukan Survei Pasar Dan Biaya Biaya Tidak Langsung Mungkin Ada Biaya Pajak Ada Biaya Kirim Ada Biaya Pasang Nah Itu Biaya Tidak Langsung Dan Itu Harus Ada Kapan Penetapan HPS Maksimal 28 Hari Sebelum Pemasukan Terakhir Jadi Dia update Informasinya Ada Pengecualian Jadi Yang dikecualikan Itu Untuk Nilai Sampai Dengan 10 Juta Itu Kita Tidak Perlu Menyusun HPS Pengadaan E-purchasing Kita Tidak Perlu Menyusun HPS Kemudian Untuk Pekerjaan Terintegrasi Tidak Perlu Menyusun HPS Nah Kegunaan HPS Itu Sebenarnya Apa sih Yang Pertama Menilai Harga Penawaran Dan Kewajaran Harga Satuan Jadi Kewajaran Itu Biasanya Dikonotasikan Dengan 80% Kalau Penawaran Itu Masih Di atas 80% Itu Dianggap Masih Wajar Tapi Kalau Sudah Turun Di bawah 80% Dari HPS Itu Bisa Dikatakan Tidak Wajar Sehingga Harus Diklarifikasi Bukan Dikugurkan Jadi Diklarifikasi Penetapan Batas Tertinggi Penawaran Jadi Kalau Ada Penawaran Di atas HPS Otomatis Pasti Gugur Menetapkan Besaran Jaminan Pelaksanaan Oke Jadi Bapak Ibu Untuk Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Di atas 200 Juta Konsultansi Di atas 100 Juta Itu Menyedia Penyedia Harus Memberikan Atau Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan Itu Nilainya 5% Dari Mana Dari Nilai Kontrak Tetapi Kalau Nilai Kontrak Itu Berdasarkan Penawaran Tadi Rendah Di bawah 80% Nah Kita Harus Menaikan Jaminan Pelaksanaan Itu Bukan 5% Dari Kontrak Tapi 5% Dari HPS Yang dimaksud Kegunaan HPS Menetapkan Besaran Jaminan Pelaksanaan Ini Dikecualikan E-purchasing Terintegrasi Atau Untuk Nilai Maksimal 10 Juta Dari Mana HPS Itu Disusun Data-datanya Ya Dari Data Yang Dikumpulkan Dipilih Dari Berbagai Informasi Yang Tersedia Kondisi Pasar Atau Data-data Sebelumnya Jenis Produk Apa Merek Terjadi Pasar Apa Produk Substitusinya Kalau Tidak Ada Apa Jadi Dalam Menyusun HPS Ini PPK Silahkan Menganalisa Kondisi Pasar Untuk Mendapatkan Data Yang Valid Termasuk Kalau Di Pasar Tidak Tersedia Berarti Kita Menyusun Alternatif Produk Dan Harganya Berbagai Produk Dibandingkan Spesifikasinya Memenuhi Atau Tidak Termasuk Harganya Masih Terjangkau Sebagaimana Anggarannya Disediakan Atau Tidak Dari Analisa Pasar Itu Nanti Diperoleh Oh Untuk Spesifikasi Ini Harga Tertingginya Sekian Harga Terendahnya Sekian Berarti Rata-ratanya Sekian Dari Produk Yang Memenuhi Sarat-sarat Spesifikasi Teknis Tadi Sehingga Dari Sana Nanti Bisa Dimunculkan Kira-kira HPS Menggunakan Harga Rata-rata Atau HPS Menggunakan Harga Yang Tinggi Atau Menggunakan Harga Yang Rendah Itu Berdasarkan Kondisi Kalau Memang Barang Itu Tersedia Melimpah Di Pasar Artinya Persaing Terjadi Sempurna Sehat Maka Kita Menggunakan Harga Terendah Saja Nanti Akan Banyak Penyedia Yang Menawar Tetapi Kalau Relatif Barang Itu Ya Kemungkinan Tidak Terlalu Melimpah Kita Pakai Harga Rata-rata Saja Paling Aman Nah Sedangkan Kalau Memang Harga Barang Itu Agak Sulit Di Pasaran Hanya Penyedia Penyedia Tertentu Maka Hbs Kita Susun Dengan Harga Tertinggi Juga Tidak Salah Karena Kita Khawatir Nanti Kalau Rendah Rata-rata Penyedia Tidak Tertarik Nah Ini Boleh Menjadi Alternatif Bagi PPK Untuk Menetapkan Saya Menetapkan Hbs Relatif Tinggi Saja Karena Saya Khawatir Dalam Kondisi Mungkin Hujan Kondisi Banjir Kondisi Apa Yang itu Unpredictable Maka Penyedia Tidak Tertarik Kalau Saya Menggunakan Harga Rata-rata Nah Itu Boleh Dilakukan Sebagai Dasar Berfikir Menetapkan Hbs Nah Bedanya Ini Perlu Disampaikan Bagaimana Perbedaan Antara Penyusunan Anggaran Di RUP Tadi Di Rencana Umum Tadi Dengan Penetapan Atau Penyusunan Hbs Sekarang Jadi Kalau Di dalam Menyusun Anggaran Karena Di dalam Rencana Umum Ada Penyusunan RAP Atau Anggaran Dia Bisa Bersifat Umum Atau Minimal Sajalah Minimal Tetapi Kalau Penyusun Hbs Nah Itu Datanya Harus Banyak Harus Berbagai Informasi Kita Kumpulkan Sebanyak Mungkin Serinci Mungkin Dan Sedetil Mungkin Jadi Kalau Informasi Awalnya Ketika Menyusun Perencanaan Dulu Oh Kira-kira Disana Membeli Alat Ini Harganya 1M 1M Itu Penyusunan Anggaran Seboleh-boleh Saja Tapi Ketika Kita Menyusun Hbs Tidak Bisa Begitu Kira-kira 1M Dah Ditapkan Hbs Tidak 1M Itu Terdiri Dari Komponen Apa Saja Itu Harus Kita Breakdown Secara Detil Secara Rinci Alat Yang Sendiri Kira-kira Harganya Berapa Kalau Ada Ongkos Kirimnya Harganya Berapa Kalau Misalkan Butuh Pemasangan Kira-kira Diantarkan Berapa Termasuk Kemungkinan Keuntungan Itu Berapa Harus Kita Predik Oh Harga Di pabrik Sekian Ini Kalau Kita Beli Di pabrik Tapi Pabrik Tidak Jual Retail Kita Harus Lewat Distributor Misalkan Oke Harga Distributor Berarti Distributor Menjual Sudah Untung Kita Tidak Perlu Lagi Menambah Keuntungan Karena Dipandang Dia Sudah Untung Tapi Kalau Kita Menetapkan Harga Baring Itu Dari Pabrik Berarti Kita Harus Menyediakan Keuntungan Itu Detail Harus Bisa Kita Urekan Lama Waktu Hingga Realisasi Jadi Kalau Penyusunan Anggaran Dengan Realisasi Rentang Waktunya Cukup Lama Tapi Kalau HPS Sangat Dekat Maksimal Paling Jauh 28 Hari Sebelum Pemasukan Terakhir Identifikasi Harganya Kalau Penyusunan Anggaran Itu Berbasis Output Kira-kira Output Begini Butuh Anggaran Begini Hanya Perkiraan Tapi Kalau HPS Bisa Jadi Tidak Hanya Output Tapi Input Pun Juga Harus Kita Perhatikan Kalau Misalkan Kita Musun HPS Konsultan Output Itu Kan Tenaga Ahli Tenaga Ahli Itu Harus Kita Honori Dengan Besaran Remunerasi Sekian Itu kan Ada Aturannya Jadi Lebih Detil Lebih Rinci Datanya Banyak Kemudian Dasar Dasar Penyusunan Besarannya Itu Kadang Harus Sesuai Dengan Aturan Konsultan Itu Ada Permen PU Konsultan Harus Bayar Sekian Itu Ada Jadi Ini Grafiknya Kalau Penyusunan Anggaran Itu Di Tahun X0 Pelaksanaan HPS Itu Di X1 28 Hari Ini Sebelum Batas Akhir Pemasukan Jadi Itu Bedanya Jadi Kita Anggaran Sudah Buat Ngapain Susah Susah Menetapkan HPS Ya memang Harus Susah Karena Harus Rinci Detil Kalau Anggaran Mungkin Global Perkiraan Begitu Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Dibaca Sendiri Data Informasi Untuk Munition HPS Dari Mana Saja Sebanyak Banyaknya Itu Kemudian Identifikasi Harga Satuan Jadi Tadi Kalau Barang Itu Terdiri Dari Harga Barang Kemudian GI Kirim Dan Seterusnya Itu Kalau Barang Kalau Konstruksi Jasa Lainnya Atau Jasa Konsultansi Itu Butuh Proses Jadi Kita Memperhatikan Materialnya Kalau Konstruksi Yang Jelas Pasir Dari Daerah Satu Dengan Daerah Yang Lain Harganya Bisa Beda Semen Merk A Dengan Merk B Harganya Sudah Beda Itu Detil Kita Harus Tahu Untuk Mencun HPS Peralatan Yang Digunakan Apa Jadi Misalkan Melakukan Pengerukan Tanah Antara Pacul Dengan Alat Berat Ya Nanti Harganya Bisa Beda Karena Peralatan Yang Digunakan Beda Termasuk Tenaga Kerjanya Tenaga Alinya Kualifikasi Jumlahnya Dan Seterusnya Jadi Kalau Kita Membeli Barang Jadi Kita Itu Orientasinya Hanya Output Saja Sudah Produknya ini Kita Beli Laptop Ya Sudah Produknya Ini Saya Lihat Kualifikasinya Sudah Apa Ini Performannya Sudah Sesuai Ya Sudah Tapi Kalau Kontruksi Tidak Bisa Input Input Proses Itu Kita Perhatikan Materialnya Alatnya Upahnya Di dalam Proses Kalau Jasa Lainnya Nanti Kita Lihat Misalkan Jasa Kebersihan Material Bahannya Apa Boleh Tidak Menggunakan Cairan Yang Tidak Bermerek Misalkan Buatan Sendiri Alatnya Yang Dipakai Apa Dan Seterusnya Kalau Konsultan Kita Melihat Remunerasi Tenaga Ahlinya Itu Jadi Perbedaan Menyusun HBS Sentara Barang Kontruksi Cacah Lainnya Cacah Konsultansi Itu Secara Garis Besar Kita Bedakan Seperti Itu Penetapan Perkiraan HBS Jadi Sebelum PPK Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Tolong Dilakukan Identifikasi Komponen Komponen Biayanya Nah Apakah Sudah Ada Jadi Mohon Maaf Saya Masih Sering Ketemu Pokoknya Tau Jadi Begini Pak Segini Pak Harganya Tidak Bisa HBS Itu Bilang Tau Jadi Karena Untuk Bisa Jadi Itu Ada Komponen Komponen Pendukungnya Itu Harga Dasar Barangnya Berapa Ongkirnya Berapa Kalau Pelatihan Berapa Kalau Ada Jaminan Pemeliharaan Berapa Itu Itu Adalah Komponen Komponen Biaya Yang Kedua Mengidentifikasi Harga Satuan Komponen Itu Sudah Benar Kalau Ada Aturan Misalkan Remunerasinya Harus Sekian Itu Harus Sesuai Kalau Upah Buruh Upah Pekerja Tidak Boleh Kurang Dari Upah Minimal Regional Misalkan Itu Juga Harus Kita Ati Baru Nanti Mencermati Penjumlahannya Jadi Mencermati Komponen Mencermati Harga Satuan Mencermati Itungan Itungan Penjumlahannya Itu Baru Kita Bisa Menetapkan Spesifikasi Teknis Apakah Sudah Memberhitungan Overhead Serta Keuntungan Dan Termasuk PPN HPS Tidak Belum Berhitungan PPH Karena PPH Itu Bagian Dari Keuntungan Yang Kita Sediakan Untuk Penyedia Jadi Sekali lagi Bapak Ibu Sebelum Menentapkan HPS Jangan Bilang Pokoknya Tahu Saya Jadi Segini Itu Masih Cara Pertikir Yang Komponen Menyusun HPS Saya Tadi Sekali lagi Diulang Bia Kiring Bia Instalasi Sukuh Cadang Perhead Dan Keuntungan Serta PPN Nah Ini Untuk Jasa Lainnya Oke lah Jasa Lainnya Itu Komponennya Nanti Bisa Kita Baca Sendiri Dan Kita Diskusikan Saya Ingin Masuk Ke Pengadaan Konsultansi Jadi Perhitungan Konsultansi Untuk Jasa Konsultan Itu Dapat Menggunakan Metode Perhitungan Berbasis Biaya Cos Distrib Disana Ada Biaya Langsung Personel Ada Biaya Langsung Non Personel Ini Silahkan Dibaca Kalau Personel Itu Apakah Dihitung Bulanan Mingguan Harian Atau Jam Jadi Aturannya Kalau Misalkan Satu Bulan Kita Breakdown Menjadi Minggu Itu Dibagi 4,1 Kalau Harian Berarti Dalam Bulan Kita Bagi 22 Dikalikan 1,1 Kalau Jam Berarti Harian Kita Bagi 8 Kita Kalikan 1,3 Ini Sudah Aturan Baku Sedangkan Biaya Non Personel Itu Bisa Kita Hitung Cos Bisa Juga Kita Hitung Lumsum Jadi Kalau Ada Auditor Yang Misalkan Bertanya Konsultan Anda Mana Bukti Pengeluarannya Untuk Kebutuhan Biaya Langsungan Personel Saya Pengen Tahu Kalau At Cos Betul Biaya Perjalanan Itu Harus Jelas Berapa Pasti Ada SPC Berupa Tiket Berupa Bukti Pembelian Tiket Dan Selanjutnya Tapi Kalau Sudah Bentuknya Lumsum Atau Lamsam Ya Tidak Perlu Itu Karena Lamsam Itu Berorientasi Pada Output Jadi Kita Tidak Bisa Menyediakan Atau Menyuruh Penyedia Itu Untuk Memperlihatkan Bukti-bukti Pengeluaran Non-personel Kalau Kita Sepakati Non-personel Itu Dalam Bentuk Lumsum Jadi Jadi Biaya Non-personel Terdiri Dari Apa Saja Dan Sebagainya Nanti Bisa Dipaca Oke Yang Kedua Metode Market Based Perhitungan 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 Berbasis Pasar Dilakukan Dengan Membandingkan Biaya Untuk Menghasilkan Keluaran Atau Output Yang Berlaku Di Pasar Contohnya Jasa Konsultansi Desain Halaman Situs Web Jadi Kalau Kita Membuat Web Itu Harganya Berapa Tidak Bisa Kita Hitung Personel Non-personel Tidak Perlu Kita Bisa Perhitungan Pasar Untuk Web Dengan Jumlah Halaman 20 40 Itu Kira-kira Harganya Berapa Itu Sudah Di Pasaran Jelas Jadi Kita Berbasis Harga Pasar Dan Yang Ketiga Menghitung Konsultan Itu Dengan Berbasis Keahdian Value Based Rate Ini Untuk Keahdian Dengan Berdasarkan Uang Lingkup Hak Eksklusif Atau Reputasi Dan Seterusnya Contoh Jasa Konsultan Penilaian Negritas Dengan Memangkan Sistem Informasi Yang Telah Mereka Paten Ya Berapapun Dia Minta Ya Kita Bayar Karena Dia Punya Paten Satu-satunya Seperti itu Maksudnya Tidak Ada Orang Lain Yang Bisa Karena Keahlian Itu Hanya Dia Yang Punya Atau Keahlian Itu Distanarisasi Oleh Organisasi Profesinya Oke Nah Sedangkan Untuk Pengadaan Pekerjaan HPS Berdasarkan Perhitungan Biaya Satuan Yang Dilakukan Oleh Konsultan Perencana Jadi Konsultan Perencana Itu Melakukan Penyusunan Baik Itu Berupa Gambar Maupun RAP Rancangan Gambar Rincinya Detail Engineering Design Ataupun Harga Engineering Estimate Nah Itu Kita Jadikan Sebagai Dasar Untuk Menetapkan HPS Tapi Bukan Berarti Kita Menutup Mata Begitu EE Itu Muncul Langsung Kita Tetapkan DAP Sebagai HPS Tidak Kita Harus Memperhatikan Apakah Harga Harga Yang Disun Konsultan Ini Memang Sesuai Dengan Di Pasar Komponen Sudah Benar Kita Harus Sekali Lagi Paling Tidak Check and Balance Kalau Kita Tidak Mampu Pak Ya Ada Tim Teknis Tim Teknis Silahkan Untuk Menilai Pekerjaan Pak Sultan Benar Enggak Itu Pekerjaan Pak Sultan Tapi Tanggung jawab PPK Ketika PPK Tidak Mampu Tidak Cukup Keahlian Silahkan Dibantu Tim Teknis Tim Ahli Perhitungan HPS Telah Memperhitungkan Keuntungan Dan Biaya Overhead Untuk Konstruksi Ini Yang Wajar Maksimal 15% Oke Nah Terakhir Bapak Ibu Penetapan HPS Jadi PPK Ini Menetapkan HPS Dengan Menanda Tangani Pada Lembar Penetapan Atau Persetujuan Kira-kira Bapak Ibu PPK Punya Enggak Surat Keputusan Menetapkan HPS Atau Bukan Kalau tidak Harus Surat Keputusan Ya Paling Enggak Disitu Tertulis Paket Ini Tanggal Sekian Kota Apa Ditandatang PPK Sepersetujuan PAKPA Apabila Memang Berbeda Dengan Yang Ada Di RUB HPS Ditetapkan Sesuai Dengan Waktu Yang Ditentukan Jadi Maksimal Tadi 28 Hari Sebelum Pemasukan Terakhir Pada Tender Seleksi Kalau Tender Gagal Seleksi Gagal Diulang Ya Ditetapkan Lagi HPS Direview Lagi Barangkali Ada Perubahan Kalau Tidak Ada Perubahan Tidak Apa Sama Nilainya Tapi Tanggal Penetapannya Harus Valid Jangan Sampai Out of Date Nilai HPS Tertinggi Sama Dengan Pagu Anggaran Jadi Bapak Ibu Mohon Maaf Masih Banyak Teman-teman Ini Yang Berusaha Menghabis-habiskan Pagu Anggaran Dalam Menyusun HPS Atau Gampangnya Udah lah HPS sama Dengan Pagu Tidak Salah Asal HPS Disusun Sesuai Dengan Tahapan Tadi Memahami Komponennya Memahami Harga Satuannya Dan Memastikan Kebenaran Perhitungannya Ditambah Keuntungan Ditambah PPN Sudah Sama Dengan Pagu Oke Asalkan Tidak Lebih dari Pagu Kalau Lebih dari Pagu Ya Dihitung Lagi Dicari Alternatif Barang Lain Barangkali Begitu PPK Mendokumentasikan Riwayat Penyusunan HPS Jadi Bapak Ibu Nanti Kalau Diaudit Auditor Bertanya Gimana Anda Bisa Nemu HPS Itu Nilainya 10 Milyar Misalkan Kita Punya Dokumen Ini Loh Pak Saya Survei Kesana Mencari Data Saya Tanya Kesini Mencari Data Saya Kesitu Mencari Data Ternyata Ternyata Untuk Pekerjaan Ini Sudah 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 Termasuk Untung Untung Atau Belum Kita Harus Tahu Ditambah PPN Ini Jadi Auditor Akan Puas Jam jawaban Kita Memang Tidak Mengada Karena Kita Sudah Punya Dokumennya Dan Kita Melakukan Tahapan Tahapan Itu Oke Bapak Ibu Barangkali Itu Materi Untuk Diskusi Pada Siang Hari Ini Mudah Mudahan Ini Menjadi Awal Buat Kita Untuk Mendiskusikan Bagaimana Proses Penyusunan Penetapan Spesifikasi Teknis Dan HPS Oke Waktu Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Moderator Dipersilahkan Baik Pak Zuri Terima Kasih Untuk Pemaparannya Hampir Satu Setengah Jam Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Ada Di Slido Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Kesulitan Untuk Menanyakan Di Slido Karena Memang Di Slido Itu Karakter Terbatas Bisa Juga Bertanya Di Chat Zoom Bisa Diketik Di Chat Zoom Nanti Saya Akan Bacakan Kita Ke Slido Dulu Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Pertanyaan Pertama Pak Zuri Dari Ibu Asrina Beliau Dari Rumah Sakit Umum Daerah Haja Analas Manah Banjasegara Pertanyaannya Pada Pada Tahap Penjelasan Hal Apa Yang Harus Dijelaskan Oleh PPK Ke Calon Penyedia Cukup Membacakan KAK Atau Spek Atau Termasuk Membacakan HPS Langsung Disiap Ini Terima kasih Ibu Asrina Selamat sore Mudah-mudahan Materinya Bisa Membantu Semakin Jelas Pada Tahapan Penjelasan Itu Saya Menangkapnya Ini Tahap Pemilihan Melalui Dender Katakan Begitu Atau Seleksi Disana Ada Tahap Penjelasan Unwishing Gimana Bu Unwishing Unwishing Penjelasan Itu Sebenarnya Ranahnya Pokja Wajib Menjelaskan Hal Pekerjaan Hal Penawaran Itu Adalah Pokja Jadi Bukan PPK PPK Tidak Punya Kewajiban Disana Tetapi Pengalaman Saya Selama Ini Sebagai PPK Pokja Itu Senantiasa Koordinasi Pak PPK Ini Waktunya Unwishing Tolong Stand B Nanti Kalau ada Pertanyaan Yang Bagi Pokja Tidak Cukup Jelas Untuk Bisa Menjawab Agar Tidak Salah Nanti Saya Bertanya Ya Kepada PPK Nah Tetapi Yang Berikan Pokja Kalau Pengalaman Saya Sebagai PPK Stand Menunggu Pertanyaan Barangkali Nanti Ada Pertanyaan Yang Perlu Diklarifikasikan Dari Pokja Kepada PPK Itulah Saya Memberikan Klarifikasi Jawaban Penegasan Jadi Misalkan Begini Pak Ada Yang Menanyakan Boleh Nggak Kalau Misalkan Metodenya Begini Tadinya Misalkan Menggali Tanah Itu Saya Menghitung Pakai Tenaga Manusia Cangkul Dia Metodenya Menggunakan Alat Berat Boleh Apa Nggak Nah Itu Pokja Tanya Kepada PPK Oh Boleh Saja Misalkan Begitu Atau Misalkan Boleh Nggak Pak Merknya Itu kan Merk Apa Ini Lantai Keramik Mintanya Merk A Kita Ganti Dengan Yang Sejenis Misalkan Merk B Boleh Apa Nggak Nah Itu Karena Pegas Beberapa Hal Kalau Dianggap Tidak Ada Yang Perjelas Ya Sudah Diam Diam Aja Begitu Bu Asrina Jawaban Saya Ada Yang Selama Ini Dari Teman-teman Pejabat Pengadaan Atau Dari Panitia Itu Selalu Menghadirkan PPK Untuk Membuka Dan Memberikan Sambutan Secara Umum Nah Itu Yang Saya Tidak Tau Apa Yang Sampaikan Dalam Penjelasan Umumnya Itu Ya Itu Mungkin Karena Hubungan Baik Saja Tetapi Secara Aturan Sebenarnya Di dalam Konteks Tender Menggunakan Aplikasi PPK Itu Tidak Boleh Masuk Kesana PPK Itu Tidak Boleh Mengintip Penyedianya Siapa Saja Dan Sebagainya Itu Ranah Profesional Dari Pokja Jadi Sebenarnya Ketika Paket Itu Mau Dilaunching Pokja Memahami Benar Apa Yang Dimahui Atau Apa Yang Digariskan Oleh PPK Kalau Belum Paham Silahkan Tanya Nah Disini Diskusi Sehingga Nanti Ketika Mengevaluasi Itu Benar Sesuai Dengan Yang Dimahui Oleh PPK Membuat Batasan Batasan Evaluasi Itu Sudah Benar Sesuai Dengan Yang Dimahui PPK Bukan Dia Tidak Tau Apa-apa Udah PPK Biar Dijawab Tidak Seperti Itu Itu PPK Belum Kompeten Dia Diminta Untuk Mengambil Sertifikat Kompetensi Jadi Begitu Bu Asrina Terima Kasih Oke Terima Kasih Silahkan Halo Pak Sebentar Ini Ada Kendala Teknis Oke Berikutnya Kemudian Pak Henry Pak Dari Poltek Padang Pak Henry Menanyakan Mohon izin Bertanya Apakah Ada Dasar Hukum Atau Sumber Referensi Terkait Slide Halaman 8 Karena Banyak PPK Yang Menggunakan KAK Pada Pengadaan Barang Terima Kasih Oke Pak Henry Jadi Ini Pak Henry Ini senior Senior Saya Saya Merasa Terhormat Sekali Pak Henry Berkenan Untuk Bergagung Bersama Saya Di Sini Berkaitan Dengan Penggunaan Apa Ini Istilah Spesifikasi Teknis Dan Istilah Untuk KAK Nah Ini Bisa Dilihat Di Peraturan Lembaga LKPP Nomor 7 Nomor 7 Tahun 2018 Bahwasannya Disana Dijelaskan Bapak Di dalam Pasal 23 Di Perlem 7 2018 Ini Tentang Perdoman Perencanaan Di Pasal 23 Itu Ayat 2 Berbunyi Spesifikasi Teknis Bagaimana Dimaksud Ada Ayat 1 Di atas Itu Digunakan Untuk Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Lainnya Di Ayat 3 nya KAK Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Digunakan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Jadi Untuk Referensinya Landasan Hukumnya Mengaju Kepada Peraturan LKPP Tentang Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Begitu Pak Eri Wah ini Boleh lanjut Nanya Pak Lanjut Silahkan Bagaimana Andainya PPK Tetap Ini Kemarin Ada Contoh Standar Cepat Tapi PPK Sudah Dikasih Tahu Untuk Pengadaan Barang Gak Usah Pakai KAK Tapi Tetap Waktu Masuk Ke SPS 43 Dipakai KAK Padahal Barang Karena Saya Tahu KAK Cuma Untuk Jasa Konsultansi Kalau Doble Gimana Pak KAK Masuk Spektek Juga Masuk Kejadiannya Gitu Ini Memang Masih Sering Juga Seperti itu Jadi Itu Menjadi Wilayah Tanggung jawab PPK Karena Pokja Ini Kan Di Dalam Melakukan Review Itu Tidak Bermaksud Berhadapan Fish Office Terhadap PPK Kan Tidak Hanya Sekedar Mereview Itu Mengingatkan Saja Mengingatkan Kode Anggaranya Sudah Oke Kemudian Kelengkapannya Sudah Oke Dan Seterusnya Seandainya Diingatkan Dia Tetap Kegah Itu Kita Tidak Boleh Menghambat Tidak Boleh Marah Tidak Boleh Kemudian Tidak Berkawan Dan seterusnya Kan Begitu Karena Kita Menghargai Bagaimanapun PPK Itu Punya Kompetensi Sebagai PPK Pokja Punya Kompetensi Sebagai Pokja Kita Menghargai Itu Walaupun Kita Yakin Dia Tidak Seringaturan PPK Nanti Ketika Diaudit Barangkali Ketemu Sama Auditor Akan Dinyatakan Dia Tidak Patuh Terhadap Peraturan Yang Berlaku Biasanya Biasanya Kalau Tidak Patuh Itu Nanti Hukumannya Adalah Ditegur Dan Sebagainya Itu secara Administratif Tetapi Kalau Kelalean Atau Kesengajaan Tidak Patuh Itu Berakibat Berakibat Penyalahgunaan Penang Berakibat Kerugian Negara Itu Beda Lagi Arahnya Pak Kita Berharap Tidak Sampai Kesana Paling tidak Dia Tidak Patuh Terhadap Peraturan Perundangan Yang Ada Itu Pak Henry Dari saya Baik Terima kasih Pak Penjelasannya Selamat Siang Bapak Saya Akhirnya Kembali Lagi Pak Zuhri Tiba Tadi Menghilang Sebentar Saya Share Lagi Pertanyaan Selanjutnya Dari Anonimus Pak Zuhri Anonimus Pertanyaannya Bagaimana Menentukan HPS Dari Barang Impor Sedangkan Kurs bisa Saja Berubah Setiap Hari Oke Terima Kasih Bapak Ibu Anonimus Jadi Yang Harus Saya Tekankan Di Sini HPS Itu Harga Perkiraan Ya Harga Perkiraan Sendiri Bukan Harga Pasti Jangan Takut Namanya Saja Perkiraan Kalau Bapak Perkiraannya Itu Tepat Wah Luar Biasa Tapi Kalau Tidak Tepat Ya Wajarlah Namanya Juga Perkiraan Jadi Jangan Ditakutkan Itu Ketika HPS Untuk Barang-barang Import Nah Saya Minta Nya Dulu Anda Mendatangkan Langsung Beli Langsung Dari Produsen Di Negara Asal Atau Sudah Dalam Bentuk Barang Di Indonesia Kalau Langsung Beli Produsen Dari Negara Lain Berarti Anda Harus Memperhitungkan Biaya Masuk Biaya Kirim Dan Seterusnya Termasuk Asuransi Pengepakan Tapi Kalau Sudah Ada Di Indonesia Anda Tidak Perlu Berpikir Tentang Hal-hal Itu Anda Hanya Berpikir Tentang Apa Ini Harga Di Indonesia Nah Permasalahannya Kan Katanya Dengan Kurus Atau Uang Mengapa HPS Itu Disusun Sedekat Mungkin Dengan Pelaksanaan Karena Salah Satunya Faktor Itu Silahkan Untuk Ditelaah Kebelakang Selama Satu Dua Bulan Kebelakang Kira-kira Rupiah Itu Fluktuasinya Berapa Buat Itu Sebagai Atlan Anda Untuk Menentukan HPS Pak Saya Khawatir Pak Ini Rupiah Ini Agaknya Masih Lemah Dia Mudah Digoyang Ya sudah HPS Buat Harga Yang Tinggi HPS Tidak Digunakan Untuk Menghitung Kerugian Negara Tetapi HPS Itu Sebagai Dasar Kira-kira Nanti Penyedia Itu Ada Yang Mau Masuk Kalau Mau Masuk Keuntungannya Saya Hitung Sekian Karena Faktor Rupiah Yang Tidak Stabil Tadi Berdasarkan Data 2-3 Bulan Terakhir Rupiah Itu Kisaran Ini Silahkan Anda Menentukan HPS Saya Yakin Stabil Pak Oke Buat Rupiah Sekian Saya Takut Rupiah Akan Tertekan Lagi Silahkan Membuat Asumsi Asumsi Jadi Karena Kurs Itu Berubah Setiap Hari Pada Tahapan Penawaran Nanti Penyedia Sama Mikirnya Saya Nawar Sekarang Setelah Itu Evaluasi Sanggah Penentuan Jaminan Pelaksanaan Kontrak Masih Butuh Waktu Bisa 2-3 Minggu Sementara Rupiah Masih Gojang Gancing Jadi Saya Sebagai Penyedia Akan Menawarkan Dengan Harga Tinggi Biasanya Kan Begitu Saya Tidak Berani Harga Rendah Bangkrut Saya Faktor Faktor Begitu Silahkan Ditulis Di dalam Riwayat Penyusunan HPS Faktornya Apa Salah Satu Faktornya Adalah Krus Mata Uang Yang Memang Sering Berganti Itu Jawaban Saya Untuk Bapak Ibu Anonimos Mudah Mudah Bisa Dipahami Karena Tidak Bisa Dipanggil Pak Minum Dulu Tidak Apa Pak Oke Sudah Mantap Ini dari Anonimus Lagi Pak Pertanyaannya Apa patokan Tertinggi HPS Untuk Suku Cadang Yang Berdasarkan Harga Satuan Apakah Secara Total Keseluruhan Suku Cadang Atau Per Item Suku Cadang Ya Pasti Per Item Jadi Kalau Kita Bisa Menghitung Komponen Penyusun HPS Terdiri Dari Apa Saja Di Breakdown Sedetail Itu Jadi Yang Pasti Detail Itu Adalah Pekerjaan Konstruksi Bapak Ibu Misalkan Konstruksi Itu Dibagi Fondasi Kemudian Struktur Kolom Balok Kemudian Pintu Jendela Kemudian Atap Plumbing Kemudian Finishing Chat Dan Sebagainya Itu Sudah Dibagi Tidak Bisa Belondongan Gede Gede Begitu Kalau Pengecatan Kita Harus Tahu Berapa Kilo Chat Yang Dibutuhkan Harga Per Kilonya Berapa Pekerjanya Itu Butuh Berapa Orang Untuk Sekian Hari Perharinya Dibayar Berapa Alat Kuas Alat Amplas Itu Butuh Berapa Harga Satuan Berapa Jumlah Berapa Itu Harus Detil Sama Kalau Kita Membeli Suku Cadang Jadi Suku Cadang Apa Saja Yang Kita Beli Harus Detil Ban Harganya Sekian Busi Harganya Sekian Oli Harganya Sekian Tidak Bisa Kendaraan Sekali Servis Sekian Tidak Bisa Karena Sekali Servis Itu Mengandung Komponen Nah Kecuali Servis Berkala Servis Berkala Itu Tidak Penggantian Suku Cadang Lain Servis Berkala Itu Hanya Jasa Untuk Servis Ketika Kita Butuh Ganti Oli Butuh Ganti Ban Butuh Ganti Busi Ya Persatuan Harganya Itu Harus Detail Begitu Bapak Ibu Anenomayus Baik Pak Kita lanjut Ya Pak Ya Oke Dari Pak Arief Pak Beliau Dari Kementerian Sekretariat Negara Pertanyaannya Bagaimana Menentukan Spektek Dan HPS Yang paling Tepat Untuk Barang Dengan Persyaratan PPQ Agar Tidak Ada Potensi Barang Berlebih Atau Kemahalan Harga Maksud Maksudnya PPQ Itu Apa Pak Mohon Maaf Saya Tidak Baik Pak Jadi PPQ Itu Singkatan Dari Primary Packaging Quantity Pak Jadi Itu kan Kayak ada Standarnya Industri Bahwa Artikel Defcon 129 Kalau Masalah Itu kan Efisien Bagi Industri Bahwa Setiap Barang itu Bisa di Pack Misalnya 100 Itu kan Pak Atau D-Pack 10 100 Tapi kan Efisien Bagi mereka Efisien Bagi Industri Itu Tapi Tidak Efisien Belum Tentu Efisien Bagi Yang Membutuhkan Atau Mungkin Begini Dengan Bahasa Atau Contoh Aja Pak Gini Kita Butuh Barang Misalnya 25 Tapi PPQ Itu 100 100 Itu Harganya 100 Pak Kalau Orang Awam Bilang Itu Minimum Order Jadi Harus Beli 100 Karena Di 100 Tapi Kita Butuhnya Sebenarnya 25 Di Pasaran Itu Sebenarnya Bisa Kalau Kita Beli 25 Tapi Kalau Kita Beli 25 Itu Kemungkinannya Bisa Harganya Bisa 50 Atau 75 Bukan 25 Kalau Tadi 100 Harganya 100 Tapi Kalau Ini 25 Kita Padahal Butuhnya 25 Tapi Harganya Bisa 50 Atau 75 Karena Memang Mungkin Packnya Harus Dimodif Atau Pengiriman Pasti Tetap Tidak ada Perubahan Hanya Barangnya Yang Berkurang Nah Ini Kita Ada Kendala Pak Jadi Sedikit Dilema Ketika Misalnya Ketika Kita Tentukan Oke Saya Beli 25 Bisa Bisa Jadi Nanti Akan Kemahalan Harga Karena Bisa Dicas 50 Atau 75 Itu Sesuai Kebutuhan Kan Begitu Tapi Kalau Kami Misalnya Beli 100 Gitu Kan Oke Beli 100 Sesuai PPQ Nya Kan Gitu 100 Nah Itu Bisa Jadi Mubazir Kan Gitu Itu Bisa Menjadi Barang Berlebih Di gudang Kita Mungkin Untuk Apa Kita Butuhnya Hanya 25 Nah Yang Saya Tanyakan Ini Kan Kalau Berlebih Itu Bisa Kita Bisa Kena Sansi Atau Ya Berarti Tidak Bagus Kan Gitu Atau Kalau Kemahalan Kan Juga Enggak Bagus Juga Kan Gitu Pak Nah Sementara Adakah Formulasi Di Antara Kedua Ini Agar Kita Bisa Memilih Jadi Misalnya Toleransi Kalau Misalnya Ini Lebih Baik Ambil Yang PPQ Oh Ini Ambil Yang Satuan 25 Biarpun Harganya Segini Kan Gitu Pak Ini Yang Tidak Punya Apa Yang Harus Yang Kita Tentu Mikin Speknya Dengan Harga Apa Kita Spek 100 Dengan Harga PPQ Atau Kita Spek 25 Dengan Harga 50 Atau 75 Tadi Gitu Itu Yang Saya Tanyakan Pak Mas Oke Pak Harif Terima Kasih Jadi Sebenarnya Pak Harif Ini Sudah Tahu Jawabannya Karena Sebenarnya Tadi Saya Sampaikan Bahwasannya Penyusunan HPS Ini Berupaya Berada Pada Tataran Yang Paling Ekonomis Ekonomis Itu Bisa Jadi Kalau Dengan Strategi Melakukan Konsolidasi Dengan Pembelian Jumlah Lebih Banyak Maka Biasanya Akan Mendapatkan Harga Lebih Menguntungkan Kan Begitu Tetapi Tidak Semua Kita Ini Bisa Membeli Dalam Jumlah Langsung Banyak Bisa Jadi Karena Faktor Kebetuan Bisa Jadi Karena Faktor Anggaran Bisa Jadi Karena Faktor Penyimpanan Yang Kita Tidak Efektif Justru Kalau Misalkan Kita Beli Jumlah Lebih Banyak Jadi Tidak Ada Apa Ya Rumus Pasti Karena Karakteristik Masing-masing Barang Itu kan Tidak Sama Jadi Silahkan Dalam hal Ini Karena Penetapan HPS Itu Berdasarkan Keahlian Sejauh Keahlian Yang kita Gunakan Termasuk Memperhitungkan Apakah Membeli Dalam Jumlah Paket PPQ Sehingga Dapat Harga Yang Lebih Murah Atau Kita Membeli Ecerang Karena Memang Kebutuhan Kita Ya Memang Cuman Segitu Tidak Bisa Dipaksakan Ibaratnya Begini Bapak Yang Paling Gampang Ketika Kita Membeli Baju Satu Baju Dua Baju Mungkin Harganya 100.000 Tapi Kalau Kita Membeli Satu Lusin Satu Kodi Bahkan Bisa Jadi Harganya Cuman 70.000 60.000 Itu Pasti Pasar Kita Seperti Itu Kondisinya Nah Sekarang Tinggal Kita Memilih Sudah Saya Pilih Beri Satu Dosen 12 sekalian Tetapi Kita Kan Keluar Uang Banyak Terus Baju Itu Buat Apa Di rumah Tidak Dipakai Juga Membuang Uang Kan Tetapi Kita Barangkali Lebih Memilih Ya Udah Saya Beli Satu Dua 100.000 Lebih Mahal 30.000 Tidak Apa Daripada Uang Saya Nanti Saya Bayarkan Tidak Ada Gunanya Bahkan Tadi Sampaikan Pak Arief Kalau Apa Ini Pembelian Di atas Kebutuhan Nanti Terjadi Pemborosan Terjadi Kerusakan Ya Hindari Itu Jadi Kita Berarti Begini Pak Arief Ketika Kita Menganalisa Pasar Harga Satuan Pasar Itu Ya Segitu Kita Butuhnya Cuman Lima Kalau Kita Membeli Lima Di Pasar Manapun Harganya Katakan Satu Juta Walaupun Kalau Kita Beli Dalam Bentuk PPQ Harganya Mungkin 500 Ribu Ya Sudah Itu Adalah Pasar Kita 500 Tidak Apa Karena Kebutuhan Kita Adalah Hanya Lima Tidak Bisa Kita Paksakan Kebutuhan Kita Harus 10 20 Tidak Kita Mengadakan Pengadaan Itu Berdasarkan Kebutuhan Bukan Berdasarkan Ketersediaan Di Pasar Kecuali Kalau Kita Kena Rayuan Penjual Di Pasar Sehingga Akhirnya Kita Tergiur Membeli Satu Busin Nah Itu Beda Kita Sudah Lupa Dengan Niat Dari Rumah Tadi Tapi Kalau Konteks Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tidak Lupa Karena Di tahap Perencanaan Sudah Muncul Kuantitas Berapa Kualitasnya Kayak Apa Jadi Pak Arief Mungkin Jawaban Saya Sebenarnya Pak Arief Sudah Paham Sudah Tahu Jadi Memang Kita Harus Mencari Tidak Yang Paling Ekonomis Paling Efektif Efisien Terlepas Dari Nanti Kita Harus Membeli Dengan Harga Yang Lebih Mahal Karena Memang Kebutuhan Kita Tidak Bisa Dipaksa Lebih Dari Itu Bahkan Kalau Lebih Dari Itu Kita Akan Terjadi Pemburusan Mungkin Itu Pak Arief Jawaban Saya Jadi Ada Yang Mungkin Bisa Diklarifikasi Lagi Justru Itu Mungkin Bapak Lebih Berpengalaman Ada Nggak Formulasinya Kalau Kita Bicarakan Bisa Kita Lebih Baik Ini Tapi Ada Nggak Perhitungan Bisa Nggak Bapak Memberikan Perhitungan Misalnya Kalau Ini Kerukiannya Nanti Akan Segini Faktor Faktor Kemudian Secara Formulasi Secara Detil Atau Perhitungan Kalau Pengalaman Saya Pak Arief Yang Pertama Saya Selalu Berpegang Kepada Kebutuhan Jadi Misalkan Kebutuhan Membeli Lima Unit Kendara Kemudian Salesnya Merayu Pak Beli Empat Nanti Dapat Bonus Satu Jadi Bayar Empat Dapat Lima Ya Bagaimana Saya Akan Membeli Empat Karena Memang Kebutuhan Dari Awal Sudah Dikariskan Tiga Nah Jadi Nanti Akan Ada Pemborosan Kalau Misalkan Terjadi Pembelian Lebih Dari Yang Dibutuhkan Walaupun Walaupun Secara Satuan Harganya Nanti Menjadi Lebih Murah Secara Satuan Tetapi Secara Perhitungan Kalau Di Diskon Kemudian Dikalikan Empat Padahal Butuh Saya Tiga Kan Tetap Di Atas Anggarannya Jadi Kalau Saya Bapak Sesuai Dengan Kuantitas Yang Dibutuhkan Kuantiti Itu Saya Melakukan Analisa Pasar Harganya Berapa Di Mana Mana Ternyata Sebenarnya Kurang Dikit Tambah Tapi Saya Tidak Akan Bisa Melakukan Itu Kenapa Karena Saya Belanja Pengadaan Barang Jasa Itu Berdasarkan Identifikasi Kebutuhan Yang Ada Bukan Identifikasi Pasar Nah Ketika Pasar Menyatakan Naik Sedikit Ada Diskon Saya Tetap Tidak Bisa Mengambil Itu Bapak Karena Memang Dari Faktor Identifikasi Kebutuhan Sejak Awal Sudah Dinyatakan Oleh Usernya Kebutuhannya Adalah Segitu Dan User Pak Naikkan Sedikit Biar Gini Itu Tidak Bisa Karena User Sudah Memperhitungkan Sesuai Dengan Tingkat Kebutuhan Dia Dia Harus Tanggungjawabkan Juga Ketika Butuh Tiga Menaikkan Empat Butuh Justifikasi Juga Tidak Bisa Justifikasi Pasar Digunakan Untuk Menaikkan Kebutuhan Mungkin Begitu Pak Arief Baik Kita Pertanyaan Selanjutnya Dari Anonimus Pertanyaannya Bagaimana Menyusun HPS Untuk Penunjukkan Langsung Kepada Penyedia Jasa Yang Hanya Satu-satunya Termasuk HPS Untuk Biaya Tenaga Kerja Bagi Penyedia Yang Memiliki Standar Sendiri Terima Kasih Bapak Ibu Anonimus Kalau Memang Itu Dia Penyedia Satu-satunya Yang Bisa Menyediakan Satu-satunya HPS 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 Resmi Yang Dikeluarkan Harganya Penyedia Semahal Apa Semahal Apapun Itu Adalah HPS Karena Dunia Hanya Dia Yang Bikin Kan Begitu Jadi Mohon Toil Iron 600 Mill Katakan Harga Normalnya 4.000 Di toko Sebelah Di Minimarket 4.000 Tetapi Di atas Pesawat Harganya Bisa 20.000 Wajar Enggak Ya Wajarlah Di atas Pesawat Gitu Kenapa Ya Memang Kondisinya Begitu Nah Sekarang Ada Satu Barang Atau Jasa Di dunia Ini Hanya Satu Yang Bisa Memenuhi Harganya Berapa Yang Ikut Dia Kalau Enggak Ikut Dia Enggak Akan Dapat Barang Jasa Itu Bisa Jadi Tetap Mengikuti Satu Satunya Penyedia Yang Mampu Bisa Menyediakan Itu Termasuk Biaya Tenaga Kerja Bagi Yang Miliki Standart Oke Miliki Standart Sendiri Silahkan Jadi Kalau Misalkan Ada Tenaga Dokter Oleh Ini Dinyatakan Tenaga Dokter Itu Harus Digaji Sekian 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 Ya Sudah Itu Kita Ikuti Itu Valid Bisa Dipertanggungjawabkan Datanya Begitu Bapak Ibu Anonymous Baik Terima Kasih Kita Pertanyaan Selanjutnya Pak Dari Pak Indra Alamsyah Beliau Dari Rumah Sakit Umum Daerah Ashifa Sumbawa Barat Pertanyaannya Bagaimana Menjembatani Kepentingan PPTK Atau Bidang Teknis Dan End User Dalam PPK Memilih Merak Barang Di E Katalog Bagaimana Menjembatani Keinginan Versus Kebutuhan Pak Pak Indra Wah Luar biasa Pak Indra Jadi begini Memang Tadi Sempat Saya Singgung Antara Kebutuhan Dan Keinginan Itu Memang Beda Tipis Tetapi Satu Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Para PPK Karena PPK Katakan Di rumah Sakit Itu Kadang Menemui Hal-hal Yang Agak Dalam Tanda Peti Agak Sulit Minta End User Atau Bidang Yang Bidang Teknis Untuk Membuat Daftar Kebutuhan Sebenarnya Yang dibutuhkan Itu Apa sih Bukan Keinginan Daftar Itu Mohon Dalam Bentuk Tertulis Jangan Jangan Hanya Diucapkan Dengan Bentuk Dokumen Tertulis Ini Menjadi Dasar Yang Kuat Bagi PPK Untuk Merumuskan Spesifikasi Teknis Jadi Yang saya Butuhkan Itu Adalah Alat Untuk Bisa Melakukan Pembedahan Misalkan Begitu Dengan Tingkat Ketajaman Pisau Sekian Sekian Ditulis Saja Nah Dari Situlah Kewajiban PPK Untuk Melakukan Analisa Pasar Pasar Yang Bisa Menyediakan Alat Begini Itu Ada Berapa Sih Nah Jangan Sampai End User Itu Cuman Bilang Aku Mau Merk A Loh Gak Bisa Merk A Itu Apa Tolong Didefinisikan Gak Mau Kalau Gak Mau Ya Sudah Jalan Buntu Tidak Bisa Dibelikan Gitu Silahkan Si End User Atau Bidang Teknis Itu Menuliskan Daftar Kebutuhan Kebutuhan Saya adalah Merk Misalkan Begitu Oke Ditulis Kebutuhannya Adalah Merk Ya Udah Saya Nggak Mau Ngomong Lagi Pokoknya Saya Butuhnya Merk Katakan Nemui Orang Yang Paling Dalam Tanda Petik Keras Seperti Itu Silahkan Saya Sarankan PPK Berkoordinasi Dengan Pimpinan Stakeholder Bukan hanya Pimpinan Saja Tapi Stakeholder Artinya Bidang-bidang Yang Kemungkinan Bisa Terlibat Kalau Misalkan Membeli Ronson Misalkan Kan Bagian Sarana Prasarana Nanti Nanti Juga Terlibat Bagian Instalasi Listrik Terlibat Bagian Limbah Terlibat Misalkan Begitu Jadi Itu Semua Kalau Perlu Laporan Pimpinan Mohon Dikumpulkan Dari Semua Sisi Karena Pembelian Alat Ini Tidak Hanya Alat Saja Ini Berpengaruh Terhadap Bidang-bidang Yang Lain Sarana Prasarana Listriknya Limbahnya Itu Semua Terlibat Dalam Forum Itulah Saya Sarankan Sebagai PPK Untuk Mempertegas Kebutuhan Dari End User Sehingga Diketahui Semua Pihak Baik Pimpinan Stakeholder Yang Terlibat Lain Maupun End User Berdasarkan Permintaan Kebutuhan End User Itulah PPK Merumuskan Spesifikasi Teknis Kalau Semuanya Memang Menyepakati Merk Ya Sudah Karena Kebutuhan Itu Walaupun Itu Merupakan Keinginan Kita Harus Menyebutnya Kebutuhan Hanya Bisa Dipenuhi Merk Itu PPK Tidak Salah Sebut Merk Modelnya Ini Bapak Yang Butuhkan Selain Ini Tidak Bisa Tidak Tidak Tanda tangan Tanda tangan Dari End User Disetujui Oleh Pimpinan Diketahui Oleh Stakeholder Yang Lain Yang Nanti Terkait Dengan Pengadaan Barang Jasa Itu Menjadi Justifikasi PPK Untuk Untuk Merumuskan Spesifikasi Teknis Misalkan Merk Milih Barang Di katalog Kan Ada Beberapa Ada Beberapa Merk Yang Memang Menyediakan Barang Sejenis Rapat Bareng Jadi Dari Situ Nanti Dicermati Bersama Antara End User Pimpinan Para Stakeholder Yang Lain Untuk Merumuskan Memilih Oh Ternyata Kebutuhan Penyedia Itu Bisa Dipenuhi Lima Merk Misalkan Begitu Dari Lima Merk Itu Harga Yang Paling Murah Mana Apakah Harga Termurah Itu Pengalaman Bagus Tidak Harga Termurah Itu Pengalaman Rumah Sakit Lain Pernah Pakai Gampang Rusak Jangan Pakai Menurut Pendapat Bapak A Informasi Dari Rumah Sakit C Alat Ini Tidak Awet Digunakan Jadi Dicorek Dari Prioritas Pilih Yang Lain Seperti Itu Didokumentasikan Kapan Kapan Auditor Tanya Tinggal Buka Ini Pak Saya Pernah Rapat Ada Pendapat Begini Itu Pak Indra Alamsah Mohon Maaf Waktunya Berlari Cepat Pak Indra Mungkin Ada Yang Mau Ditanggapi Atau Kita Langsung Kepertanyaan Bapak Selanjutnya Langsung Aja Pertanyaan Selanjutnya Pak Indra Bagaimana Cara Kita Mengidentifikasi Diskon Yang Tersembunyi Atau Disembunyikan Oleh Sumber Informasi Dalam Menyusun HPS Pak Indra Langsung Tanya Aja Oh Iya Pak Langsung Menanyakan Kepada Penyedianya Entah Salesnya Atau Apa Tanya Ada Nggak Diskon Itu Ditulis Pak Saya Sudah Bertanya Dan Dijawab Tidak Ada Diskon Suruh Dia Tanda Tangan Jadi Nanti Kalau Ternyata Ada Diskon Bapak Terlepas Dari Itu Saya Sudah Menanyakan Pak Dan Jawabannya Tidak Ada Masuk Saya Marah Marah Terus Dia Bukul Bukul Tidak Ya Sudah Saya Percaya Saja Kalau Kemudian Dia Menyembunyikan Informasi Itu Tanggung jawab Dia Itu Pidana Begitu Pak Indra Jadi Harus Clear Jelas Kita Tanyakan Di Pertanggung jawabkan Siapa Yang Menjawab Nanti Kalau Auditor Tanya Hadirkan Orangnya Silahkan Tanya Sendiri Misalkan Begitu Saya Berani Bertanggung jawab Ini Ada Tanda tangannya Begitu Pak Indra Ya Gimana Pak Indra Sudah cukup Atau ada Tanggapan Cukup Waktunya Juga Terima kasih Pak Indra Selanjutnya Dari Anonymous Pak Bagaimana Menentukan Besar Atau Nilai Uang Pada Biaya Langsung Personil Seperti Gaji Dasar Beban Biaya Umum Biaya Sosial Dan Lain Untuk Masing-masing Tenaga Alhi Yang Dibutuhkan Ya Terima Kasih Kalau Kalau Konsultan Konstruksi Itu ada Peraturan Menteri Ya Yang Tabelnya Sudah jelas Jadi untuk Sarjana Misalkan Ahli muda Pengalaman 2 tahun Itu digaji Sekian Itu ada Nanti Dilihat di Peraturan Menteri Permen PU Terus Kalau Non-konstruksi Konsultan Yang lain Itu ada Kita Mengacu Kepada Kemarin Yang baru Diser Itu Dari Ikatan Konsultan Apa itu Saya lupa Maaf Itu memang Ada setiap Tahun Dia mengeluarkan Daftar Resmi Honorarium Jadi Berangkat Dari Situ Silahkan Menggunakan Dasar Itu Untuk Menentukan Besaran Honorarium Karena Honorarium Itu Sudah termasuk Gaji Dasar Termasuk Biaya Sosial Dan Seterusnya Dari Perusahaan Menggaji Kepada Tenaga Alinya Itu Ada Di Peraturan Standarisasinya Nanti saya share ya Setelah ini Kadangkali Bapak Ibu Butuhkan Untuk yang terbaru Di tahun 2001 Nah Ada pun Untuk tenaga Yang non-ahdi Tenaga Pendukung Ya itu Digunakan Harga pasar Jadi kalau misalkan Kita menggunakan Drafter Begitu ya Tenaga Gambar Lulusan Minimal D3 Atau SMA Kira-kira Pengalaman Satu tahun Wajarnya Kalau di provinsi saya Misalkan Di Jawa Timur Surabaya UMRnya Tiga juta Misalkan ya Ya sudah Pengalaman Satu tahun Dianggap Tiga juta Setengah Atau Empat juta Nah Itu sudah Termasuk Biaya-biaya Beban umum Biaya Transportasi Dia Dan sebagainya Itu Dianggap Masih Wajar Jadi Kalau Biaya Tenaga Ahlinya Tadi Menggunakan Standar Yang sudah Ada di Peraturan Nah Untuk Biaya Biaya Non Tenaga Ahli Itu Mengikuti Harga Pasaran Kira-kira Untuk Tenaga-tenaga Sejenis Itu Dengan Kualifikasi Itu Membutuhkan Di Perdi Pasaran Kira-kira Berapa Yang Yang Ada Gitu Jadi Tetap Menggunakan Analisa Data Pasar Itu Kita Gunakan Untuk Besaran Yang akan Kita Gunakan Pada Kegiatan Kita Jadi Standar Minimal Ini Dari Inkindo Bapak Ibu Maaf Jadi Ada Standar Minimal Dari Inkindo Ini Untuk Tenaga Ahli Konsultan Ini Baru Muncul Di Tahun 2021 Nanti Setelah Acara Bisa Kita Share Kalau Membutuhkan Jadi Inkindo Ini Misalkan Mensyaratkan Untuk Tenaga Ahli Pengalaman Satu Tahun Sarjana S2 Untuk Proyek Dalam Negeri Misalkan Standar Jakarta Itu 26 Juta Nah Pengalaman Satu Tahun Kalau S3 34 Setengah Juta Nanti Masing-masing Provinsi Ada Indeksnya Dikalikan Indeksnya Kalau Jawa Timur Mungkin Dikalikan Berapa Ini Jawa Timur Ini 0,878 Dari Indeks Jakarta Tadi Begitu Ibu Anonymous Bapak Ibu Ya Pertanyaan Pertanyaan Terakhir Pak Di Zoom Di Zoom HPS Yang akan Digunakan Dalam penilaian Atau evaluasi Harga suku cadang Satuan Apakah Satuan Tiap-tiap Suku cadang Tersebut Atau total Dari keseluruhan Harga suku cadang Ini Ini Kayaknya Sama Dengan Tadi Jadi HPS ini Disusun Berdasarkan Komponen Komponennya Apa saja Jadi Kalau ada Sepuluh Jenis Komponen Ada Sepuluh Item Masing-masing Itu berapa Misalkan Komponen Satu Item Jumlahnya Dua Komponen Nomor Dua Jumlahnya Sepuluh Harga satu Berapa Dikalikan Jadi Tidak Bisa Dianggap Secara Garis Besar Tidak Bisa Jadi Tetap Harus Disusun Berdasarkan Komponen-komponen Dengan Harga Satuan Komponen Volume Atau Kuantitasnya Berapa Harga Satuan Dikari Kuantitas Itu nanti Ketemu Jumlah Dijumlahkan Ke bawah Jumlahnya Berapa Dihitung Sudah termasuk PPN atau Belum Sudah termasuk Keuntungan Atau Belum Nah Itulah Jadi HPS Begitu Mbak Bupi Ini ada Pertanyaan juga Pak Di chat Zoom Ada dua Ini dari Bu Iin Febriani Beliau Di rumah sakit Rumah sakit Rumah sakit umum Daerah Dr. Hasbullah Abdul Macit Kota Bekasi Pertanyaannya PPK Biasanya dalam Membuat Perencanaan Pengadaan Untuk tahun Berikutnya Mengambil Harga Dari Barang E-katalog Yang sedang Tayang Sehingga Sering terjadi Pada saat Tahun Anggarannya Barang tersebut Sudah tidak Layang Atau Berubah Harga Bagaimana Solusinya Pak Karena Dari Tim Teknis Anggaran Pemda Meminta Harga Yang persis Sama Dengan Yang Tayang Jadi Terima kasih Bu Iin Ada yang Kelebatan Tadi saya Minta maaf Jadi Mestinya Antara Jarak Antara Penganggaran Dengan Pelaksanaan Itu kan Tadi T0 Dan T1 Disana Ada jarak Kita Mengasumsikan Jarak Itu Bukan jarak Yang linier Tetapi Di dalam Jarak Itu Ada faktor Penurunan Nilai Mata Uang Kalau Di Indonesia Mohon maaf Saat ini kan Rata-rata Pertahun Itu Kita Mendekati Dua digit Hampir 10% Penurunan Mata Uang Angka-angka Inflasi Paling Mudah Paling Tidak Kita harus Mengakui Bahwasanya Rupiah Kita Setiap Tahun Itu Nilainya Turun Kalau Hari Hari Ini Kita Menganggarkan Satu Juta Rupiah Tahun Depan Yang Bisa Kita Beli Itu Adalah Harga 900 Kenapa Silahkan Dibuka Statistik Angka Inflasi Inflasi Itu Nah Berangkat 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 Dari Itu Bapak Ibu Kalau Menganggarkan Sekarang Tolong Proyeksi Satu Tahun Lagi Kira-kira Rupiah Itu Menguat Atau Melemah Saya Yakin Menguat Ya Sudah Berarti Uang Anda Berlebih Tahun Depan Tapi Kalau Kita Masih Inflasi Inflasi Seperti Ini Mata Uang Itu Turun Terus Dengan Penurunan Rata-rata 10% Berarti Kita Harus Menaikkan Anggaran Kita Minimal 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 10% Kalau Harga Sekarang Itu 1 juta Saya Harus Menganggarkan Minimal 1 100 ribu 1 juta 100 ribu Kenapa Ini adalah Angka Normal Untuk Penurunan Nilai Mata Uang Belum Termasuk Nanti Terjadi Apa-apa Itu Masalah Lain Jadi Saya Sarankan Untuk Penganggaran Agar Mendapatkan Harga Yang Sama Di Tahun Ini Pada Tahun Berikutnya Itu Anggarannya Kita Naikkan Sekitar Kisaran 10% Dan Saya Yakin Bisa Diterima Alasannya Kenapa Ya Memang Kinyataannya Rupiah Kita Mengalami Devaluasi Semacam Itu Bu Itu Ada dasarnya Enggak Pak Dasarnya Kan Setiap Hari Kita Melihat Dari BPS BPS Mengeluarkan Perekonomian Indonesia Pada Bulan Ini Itu Mengalami Export Sekian Import Sekian Ternyata Buang kita Tetap Turun Aja Nilainya Nah Itu Maksudnya Pak Kan Kalau Kita Kan Berarti Bikin Anggaran Untuk Tahun Depan Kan Kita Bikin Biasanya Pertengahan Tahun Ini Gitu Kan Pak Dari Tim Teknis Yang Dipemda Itu Minta Bukti Print out Dari Yang Kita Lihat Di E-katalog Itu Pak Dan Angkanya Harus Persis Sama Dimasukkan Dari Angkanya Yang Tayang Itu Padahal Kita Jelaskan Ini Sudah Gak Gak Mau Mereka Itu Pokoknya Sesuai Itu Karena Itu Berarti HPSI Yang Kita Rencana Mau Beli Itu Belum Tentu Padahal Tetap Tayang Untuk Berikutnya Oke Win Sampaikan Pak Saya Membuat Angka Itu Bukan Untuk Beli Hari Ini Saya Beli Tahun Depan Jadi Menurut Akal Saya Tahun Depan Itu Harganya Akan Berubah Oh Ngimpi Enggak Kalau Bu Punya Data Tarik Garis Ketiga Tahun Terakhir Katakan Yang Paling Gampang Harga Rister Tiga Tahun Terakhir Kira-kira Harganya Menurun Tetap Atau Naik Saya Yakin Naik Dengan Jenis Dan Kualitas Yang Sama Kecuali Dia Mengeluarkan Rister Kualitas B Misalkan Itu Beda Jadi Dengan Kualitas Yang Sama Saya Yakin Harganya Naik Itu Cukup Menjadi Alasan Bahwasannya Grafiknya Itu Adalah Naik Tidak Bisa Flat Kalau Bapak Maksa Flat Saya Serahkan Uang Ke Bapak Tolong Dibelikan Tahun Depan Alah Hina Pak Jangan 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 Ambil Resiko Sendiri Sudah Bapak Belikan Aja Saya Tidak Butuh Uang Saya Butuhnya Barang Belikan Aja Saya Senang Itu Kalau Sudah Jengkel Artinya Kita Harus Punya Data Memang Sebaiknya Ditarik Tiga Tahun Terakhir Trendnya Seperti Apa Begitu Terima Kasih Ini pertanyaan Selanjutnya Dari Bu Ika Selamat Siang Pak Zuri Saya Ika Dari Rumah Sakit PHC Surabaya Kami Dari Rumah Sakit BUMN Di mana Prosedur PBJ Dikami Terdiri Dari Fungsi Pengguna Atau Unit User Yang Mengajukan Fungsi Pembuat Purchase Requisition Atau Penanggung Jawab Biaya Dan Fungsi PBJ Siapakah Yang Paling Pas Menyusun HPS Pak Ya sulit Karena Saya Tidak Baca Aturannya Tugas Pokok Dan Fungsi Masing Masing Itu Apa Kan Harus Saya Baca Bu Tolong Dikirim Aturan Direkturnya Seperti Apa Masing Masing Tanggung Jawab Apa Nanti Saya Bisa Ngasih Advise Tapi Kalau Baca Sekilas Baca Sekilas Disitu Kan Ada Pembuat Penanggung Jawab Biaya Lah Saya Asumsi Saya Kalau Namanya Penanggung Jawab Biaya Itu Berarti Dia Bertanggung Jawab Terhadap Penganggaran Biaya Pengendalian Biaya Dan Pembayaran Terhadap Biaya Itu Kelebihan Apa Tidak Secara Sekilas Kalau Saya Baca Begitu Karena Kalau user Itu Fungsinya Minta Saya Minta Alat Yang Digunakan Untuk Ini Di Pasaran Ada Berapa Saya Tidak Tahu Pokoknya Saya Minta Untuk Bekerja Saya Butuh Ini Saya Melihatnya Membuat Penanggung Jawab Biaya Ini Survei Pasar Untuk Bisa Memenuhi Kebutuhan Dia Di Pasaran Itu Ada Merk ABCD Harganya Kisaran Ini Dengan Kelebihan Kekurangannya Masing-masing Nanti Diserahkan Kepada Yang Ketiga Fungsi BBC Untuk Membeli Tapi Harganya Sudah Saya Kendalikan Mungkin Begitu Bu Ika Terima Kasih Pak Zuri Memang Benar Kenapa Kami Tanyakan Ini Karena Apa Namanya KPS Di kami Ini Kebetulan Ini fungsi Penanggung jawab Di kami Ini kan Tidak Seluruhnya Memiliki Tim teknis Yang Sesuai Dengan Semua Kebutuhan Yang kami Butukan Di rumah Di rumah Di rumah Kebutuhannya Sangat Renik Ada Alat Medis Ada Konstruksi Ada Macem-macem Dimana Penanggung jawab Anggaran Ini Juga Tidak Memiliki Tim Teknis Medis Sehingga Ketika Harus Menyusun HPS Mereka Tidak Memiliki Merasa Tidak Memiliki Keahliannya Untuk Menyusun HPS Alat Medis Seperti Itu Pak Tetapi Sementara Ini Yang Kami Gunakan Di kami Yang Menjadi Acuan HPS Kami Adalah Seperti Hal Satunya Kita Menggunakan Harga E-katalog Yang Bisa Menjadikan Acuan Terima Kasih Pak Zuri Ya Terima Kasih Bu Jadi Karena Mekanismenya Berbeda Saya Cuma Bisa Menyarankan Spek Itu Sudah Disusun Dengan Jelas Oleh Usernya Jadi Tidak Hanya Sekedar Aku Pokoknya Minta Ini Minta Dia Spek Yang Memang Bisa Menggambarkan Kebutuhan Dia Dengan Clear Dengan Jelas Tanpa Ambigu Tadi Agar Penanggung jawab Biaya Itu Bisa Melakukan Survei Analisa Pasar Kira-kira Besaran Biaya Berapa Yang Harus Saya Sediakan Baru Nanti Diberikan Oleh Pihak BPC Terima Kasih Atas Diskusinya Sore hari ini Pak Ada Slaido Lagi Ini Sampai Jum Sampai Jum Empat Oke Pertanyaannya Inflansi Yang Ditoleransi Bukannya Satu Sampai Tiga Persen Saja Pak Satu Sampai Tiga Persen Itu Per Bulan Iya Kan Statistik Itu Melaporkan Pada Bulan Ini Nah Biasanya Nol Koma Sekian Persen Atau Maksimal Satu Persen Itu Sudah Ditahan Tahan Tapi Kalau Sudah Pada Apa Ya Pada Bulan Bulan Tertentu Impor Tidak Terkendali Itu Bisa Sekian Akhirnya Setahun Itu Kurang Lebih Sepuluh Persen Setahun Dalam Sebulan Itu Biasanya Memang Angkanya Ditekan Sedapat Mungkin Itu Dibawah Satu Persen Sedapat Mungkin Oke Itu Cukup Untuk Selain Pak Mungkin Bapak Ibu Masih ada Yang Mau Bertanya Ini Masih ada Sisa Waktu Sebentar Mungkin Kalau Ada Yang Mau Bertanya Tanya Bisa Bisa Langsung Raise Hand Tapi Jika Tidak Ada Yang Bertanya Nanti Pak Zuri Bisa Memberikan Closing Statement Untuk Kelas Hari Ini Sepertinya Tidak Ada Pak Bapak Bisa Langsung Memberikan Closing Statement Untuk Materi Hari Ini Baik Bapak Ibu Saya Hanya Ingin Menyampaikan Bahwasannya Ketika Kita Menyusun Spesifikasi Teknis Pada Tahapan Perencanaan Itu Biasanya Kadang BPK Pun Belum Lahir Biasanya Belum Ditunjuk Sehingga Siapa Yang Menyusun Pun Hantu Dari Mana Tidak Tahu Biasanya Yang Paling Sering Itu PPTK Ya PPTK Berasal Dari Mana Informasinya Juga Kita Tidak Tahu 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 Biasanya Sudah Ada Di RUP Dan PPK Kemudian Ditunjuk Di Awal Tahun Oke Kalau Kondisinya Seperti Ini Bapak Ibu Sebagai PPK Saya Ingin Wanti Wanti Lakukan Review Terhadap RUP Itu Sebaik Mungkin Review Itu Yang Pertama Adalah Memastikan Kita Memahami Pekerjaan Karena Kita Lahir Belakangan Sudah Perencanaan Itu Sudah Ditetapkan Kita Lahir Belakangan Jadi Kita Harus Mau Mengalah Untuk Memahami Pekerjaan Itu Yang Pertama Yang Kedua Memastikan Memang Spek Itu Sudah Mewakili Kebutuhan User Jangan Sampai Kita Lahir Belakang Nanti Terjadi Kesalah Pahaman Dengan User Akhirnya Pekerjaan Kita Menjadi Sia-sia Yang Ketiga Pastikan Spesifikasi Teknis Itu Memang Masih Tersedia Di Pasar Ada Nah Kalau Tepak Satu Tadi Tadah Bapak Ibu Sebagai PPK Harus Mencari Alternatif Atau Harga Katakan Di Bisa Memenuhi Berarti Bapak Ibu Juga Harus Mencari Alternatif Ada Enggak Barang Yang Bisa Memenuhi Kebutuhan Itu Harganya Masih Terjangkau Kalau Tidak Kasih Masukan Ke PA KPA Gimana Ini Bapak Anggaran Yang Disediakan Tidak Cukup Loh Berkaitan Dengan Anggaran Saya ingin Mengingatkan Bapak Ibu Sebagai PPK Jangan Lupa Anggaran Itu Bukan Hanya Anggaran Untuk Barang Tapi Anggaran Pendukung Untuk Bisa Survei Saya Harus Melakukan Perjalanan Saya Harus Tersedia Anggaran Untuk Melakukan Survei Analisa Pasar Nah Tetapi Kalau Survei Hanya Bisa Dilakukan Dengan Online Cukup Ya Sudah Mungkin Berarti Tidak Perlu Anggaran Tetapi Kalau Saya Harus Survei Pak Saya Harus Dibanding Untuk Menanyakan Pengadaan Seperti Ini Bisa Pelatihannya Berapa Lama Pelatihan Tenaganya Dimana Dan Seterusnya Itu Harus Disurvei Termasuk Nanti Misalkan Untuk Melatih Tenaga Di rumah Sakit Tipe A Harus Membayar Berapa Nah Kalau Disana Seminggu Ngekos Biaya Hidup Berapa Dan Sebagainya Itu kan Harus Dilakukan Survei Nah Itu Untuk Memastikan Baru Kemudian Bapak Ibu Mendokumentasikan Mendokumentasikan Dokumentasikan Tahapan-tahapan Itu Sehingga Spesifikasi Kita Nanti Begitu Kita Tetapkan Itu Memang Runut Kebelakang Itu Ada Dokumentasinya Termasuk Kita Harus Mengapui Kalau Kita Ditetapkan Sebagai PPK Memang Mungkin Terlapat Mungkin Itu Dari Spesifikasi Teknis Kemudian Penyusunan HPS Berdasarkan Spek Tadi Survei Pasar Tadi Ngikut Kita Makan Menentukan HPS Jadi komponen Dari pekerjaan Tadi itu Apa saja Termasuk Tadi biaya Untuk pendidikan Pelatihan Biaya Untuk kos tenaga Kita Mengirimkan Uang Saku Uang Harian Dan sebagainya Nah Itu Ya Kalau Tidak Dianggarkan Dari sumber Lain Ngingkut Di dalam Paket Kita Harus Kita Kita Anggarkan Dan terinci Beli Barangnya Sekian Onkas Kirimnya Sekian Instalasi Sekian Komisioning Sekian Biaya Pelatihan Sekian Tidak Apa-apa Itu Semua Harus Fair Sehingga Mungkin Alat itu Kalau Diprodusen Harganya Cuma 5 Miliar Harga Beli kita Bisa Menjadi 6 Miliar Karena Ada Komponen Komponen Lain Yang Harus Kita Sediakan Sehingga Alat Itu Bisa Berfungsi Ingat Beli Alat Harus Sampai Bisa Berfungsi Kalau Beli Mobil Harus Sudah Termasuk BBKB STNK Walaupun Tanpa BBKB STNK Mobil Bisa Jalan Bisa Kemana Mana Tidak Mengurangi Fungsi Dan Kinerjanya Tetapi Nilainya Akan Beda Kalau Mobil Itu Ada STNK Dan BBKB Jadi Kalau Misalkan Alat Itu Butuh Ijin Operasional Termasuk Biaya Untuk Ijin Operasional HPS Disusun Berdasarkan Keahlian Kalau Memang Merasa Tidak Cukup Ahli Paksa PA KPA Untuk Membentuk Tim Teknis Atau Kalau Diberikan Wernang PA Membentuk Tim Ahli Dihonori Dikasih Anggaran Untuk Tim Ahli Itu Melakukan Survei Pasar Melakukan Analisa Dan Sehingga Kita Bisa Berbagi Bisa Berbagi Tanggung jawab Maksudnya Bisa Berbagi Tanggung jawab Tanggung jawab Tidaknya Diambil Oleh PPK Sendiri Karena Bagaimanapun Nanti PPK Yang akan Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Jangan Terlalu Takut Walaupun Jangan Gegabah HPS Bukan Standar Untuk Menghitung Kerugian Negara HPS Tidak Harus Tepat Karena Namanya Juga Harga Perkiraan Sendiri Tapi Minimal HPS Ini Sudah Kita Susun Dengan Kahlian Entah Diri Kita Sendiri Ahli Atau Menghayar Tenaga Ahli Atau Tim Teknis Yang Penting Sudah Disusun Secara Keahlian Dengan Data Yang Bisa Dipertanggung Saya Bukan Mungkin Itu Bapak Ibu Sebagai PPK Beberapa Hal Terkait Dengan Penetapan Penyusunan Dan Penetapan Spesifikasi Teknis HPS Mudah Mudah Semakin Memperjelas Langkah-langkah kita Kedepan Apa yang harus kita Lakukan Apa yang harus kita Dokumentasikan Sehingga Pekerjaan kita Bisa Mendapatkan Kesuksesan Sesuai dengan Yang diharap Barangkali Bapak Ibu Ada yang Satu Dua Barangkali Ada yang Mau Klarifikasi Kalau tidak Saya Kembalikan Lagi Ke Moderator Saya Ada kurang Lebihnya Mohon Maaf Sampai Ketemu Lagi Minggu Depan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Klas Dari Nanti Akan Kami Share Jika Sudah Selesai Proses Edit Kemudian Untuk Zoom Klas Minggu Depan Akan Kami Share Lagi Di Jumat Pagi Minggu Depan Sampai Jumpa Lagi Minggu Depan Saya Atas Nama Moderator Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Dalam Pelaksanaan Dan Penyampaian Kami Selanjutnya Saya Serahkan Ke Mbak Neno Sebagai Mari kita Beri Aplos Lagi Kepada Fasilitator Moderator Juga Bapak Ibu Beserta Alhamdulillah Hirabil Alamin Akhirnya Seluruh Rangkaian Kegiatan Klas Dari Kita Lalui Bersama Semoga Kegiatan Hari Ini Senantiasa Membawa Manfaat Kebaikan Dan Berkah Juga Menjadi Ledang Pahala Dan Amal Jari Terima kasih Banyak Kepada Bapak Ibu Beserta Bapak Narsum Dan Rekan Rekan Admin Yang Telah Membersama Kelas Ini Selamat Beristirahat Bapak Ibu Hati-hati Di Jalan Bagi Bapak Ibu Yang Masih Atau Akan Dalam Perjalanan Pulang Semoga Selamat Sampai Tujuan Pergi Ke Pasar Menjual Durian Pasar Dibuka Di Hari Senin Sampai Jumpa Saya Aturkan Semoga Bertemu Di Akhir Pekan Selamat sore Salam Sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakat